Tidak ada rotan, akar pun jadi, patah tumbuh hilang berganti, sambil menyelam minum air. Dari dulu kita sudah tahu, kalau kita kelalu punya akal, buat akalin apa aja, jadi kenyataan, jadi kejadian. Kita memang cerlang, cermat Allah keluar. Semua bisa jadi jawaban. Semua bisa jadi tambahan. Kita juga bisa berbagi dan temukan inspirasi cerlang lainnya di PKN 2021. Cerlang Nusandara. Tak ada rotan, akar pun jadi, patah tumbuh hilang berganti, sambil menyelam minum air. Dari dulu kita sudah tahu, kalau kita kelalu punya akal, buat akalin apa aja, jadi kenyataan, jadi kejadian. Kita memang cerlang, cermat Allah keluar. Semua bisa jadi jawaban. Semua bisa jadi tambahan. Kita juga bisa berbagi dan temukan inspirasi cerlang lainnya di PKN 2021. Cerlang Nusandara. Tak ada rotan, akar pun jadi, patah tumbuh hilang berganti, sambil menyelam minum air. Dari dulu kita sudah tahu, kalau kita kelalu punya akal, buat akalin apa aja, jadi kenyataan, jadi kejadian. Kita memang cerlang, cermat Allah keluar. Kita juga bisa berbagi dan temukan inspirasi cerlang lainnya di PKN 2021. Cerlang Nusandara. Air beriak, panda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Izin saya ucapkan salam bagi para hadirin yang menawan. Air membasahi, api membakar. Jauh di bawah lembah. Selamat mengikuti Wibinar. Semoga pengetahuan bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada seluruh peserta, perwakilan pusat dan daerah hingga luar negeri dalam sesi puncak program konferensi Pekan Kebudayaan Nasional atau PKN tahun 2021 dengan topik wawasan songket Nusantara. Diskusi kita hari ini merupakan salah satu acara dari rangkaian Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Direkturat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sebagai informasi, PKN puncak merupakan acara penutup dari rangkaian pra-PKN yang berlangsung sejak bulan Juli 2021 berisikan 40 sesi konferensi dan loka karya dan berhasil mengumpulkan lebih dari 10 ribu pencinta budaya. Hebat ya. Dari banyak bidang, baik sandang, pangan, ataupun papan. Teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Miranda Gultong. Saya akan menjadi moderator hari ini selama kurang lebih 3 jam. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat, seperti yang kita ketahui juga, bahwa kita harus terus mematuhi dan menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Ingin kami informasikan bahwa pada saat ini telah bergabung teman-teman undangan dari komunitas dan teman-teman lainnya dari berbagai daerah di seluruh Indonesia terhubung secara daring melalui Zoom pada acara PKN 2021 ini. Beberapa aturan konferensi telah disampaikan di slide sebelum acara, termasuk cara bertanya, yaitu melalui kolom chat. Hadiah bagi peserta yang aktif, sertifikat, serta waktu istirahat selama 5 menit yang nanti akan saya umumkan. Selanjutnya, untuk informasi lebih lengkap tentang berbagai kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional yang sudah diselenggarakan sejak Juli yang lalu hingga November saat ini, silakan masuk ke dalam situs www.pkn.id dan mengikuti seluruh akun media sosial PKN, at Pekan Kebudayaan Nasional. Teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian juga bisa menyaksikan tayaman program, konferensi dan juga luka karya lainnya yang sudah berlangsung sejak lama itu pada situs web pkn.id tadi. Kita selalu punya akal buat akalin apa aja. Kita memang cerlang, cermat olah peluang. Semua bisa jadi jawaban. Semua bisa jadi tambahan. Kita juga bisa berbagi dan temukan inspirasi cerlang lainnya di PKN 2021. Cerlang, wisantara. Terima kasih. Pekan Kebudayaan Nasional PKN merupakan suatu platform aksi bersama yang diharapkan menjadi ruang interaksi seluruh unsur kebudayaan untuk menjawab tantangan dinamika kemajuan zaman dengan pemajuan kebudayaan. Kegiatan ini seperti saya sampaikan tadi diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang ditujui sebagai ruang untuk saling mengenal, memperkaya, dan berkreasi dalam tiga tema yang diusung dalam PKN 2021 yaitu sandang, pangan, dan papan. Untuk diketahui, tema cerlang, nusantara, pandu masa depan itu dijalankan, ditampilkan dalam empat program utama yaitu satu kompetisi, kedua konferensi, ketiga konferensi dan luka karya, ketiga pameran, dan kegelaran. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saudara-saudara sekalian, seperti saya sampaikan tadi, Pekan Kebudayaan Nasional yang mengusung tema cerlang, nusantara, pandu masa depan mengisyaratkan pentingnya meninjau kembali ke arif-arifan lokal masa lampau sebagai panduan tata hidup di masa kini dan mendatang. Terutama di tengah kehidupan yang berorientasi modernisme dan nilai global. Kearifan-kearifan masa lampau yang kemudian disebut sebagai cerlang nusantara tercermin dalam aspek sandang, pangan, dan papan. Di dalam bidang sandang, cerlang nusantara tercermin dari bagaimana nenek moyang masa lalu mengembangkan produk, kalah motif, proses, dan kata-kata berpakaian. Dari aspek pengembangan produk, banyak masyarakat mengembangkan pewarnaan, teknik, hingga motif pada wasteran nusantara. Kreativitas yang tinggi di kalangan masyarakat perlu didukung dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Dalam hal ini misalnya hak cipta, hak patent, merek, dan lain sebagainya. Di dalam pewarnaan dan kekayaan ragam motif sebuah wasteran, tersimpan daya kreasi masyarakat yang harus dilindungi, didukung, dan dikembangkan. Di dalam bidang tradisi dan budaya, terutama dalam bidang wasteran, penetapan hak kekayaan intelektual yang salah satunya indikasi geografis merupakan hal penting yang harus menjadi prioritas antara komunitas dan dengan pemerintah. Selain indikasi geografis, juga harus diiringi dengan penetapan hak-hak kekayaan intelektual lain untuk melindungi kekayaan wasteran secara lebih integratif. Mengenai hal tersebut, kita perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama para peliraku wasteran, agar segala hal sesuatu terkait dengan hak kekayaan intelektual ini dipentingkan, diutamakan. Hak kekayaan intelektual merupakan bagian tak terpisahkan dari bagaimana potensi wasteran dioptimalkan, terutama dalam bidang sosial ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Kekayaan intelektual wasteran menjadi bagian penting dari ekosistem wasteran yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, tujuan konferensi ini beragam. Satu, selain memberikan bahasan kepada masyarakat mengenai kekayaan ragam songket nusantara dan kiprah songket nusantara di dunia internasional, kedua juga untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai sejarah dan perkembangan songket nusantara. Ketiga, juga kepada masyarakat ingin disampaikan suatu wawasan mengenai simbol, makna, fungsi sosial songket pada masyarakat di daerah asal songket tersebut. Dan terakhir, mendorong sinergi antarelemen untuk mendorong songket nusantara lebih berbicara lagi di kancah internasional. Saudara-saudara sekalian, teman-teman saya semua yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, telah hadir pada hari ini pembicara-pembicara yang akan membagikan ilmunya dan sudut pandangnya kepada kita semua. Di antaranya, Susan Rogers, seorang antropolog dari Amerika, Satifa Sultan Aswar, tidak ada yang tidak kenal, peneliti dan praktisi songket. Dan yang terakhir adalah lalu Hilman Afriyandi. Beliau adalah ketua perkumpulan pecinta songket warna alam atau pesona alam dari Nusa Tenggara Barat. Nah teman-teman, without further ado, saya ingin Bapak Ibu beserta Luka Karya yang berbahagia ini berkenalan dan kita mulai mendengarkan Ibu Susan Rogers sebagai narasumber pertama kita siang ini. Susan Rogers adalah Profesor Emerita Antropologi di Departemen Sosiologi dan Antropologi College of the Holy Cross Amerika Serikat di daerah Massachusetts di Worcester. Dia memiliki keahlian dan ketertarikan di bidang studi budaya dan kolonialisme di Indonesia. Ya juga antropologi kesenian, antropologi tekstil, antropologi museum, dan identitas etnik yang diangkatnya sejak masih muda. Di Indonesia, dia banyak melakukan penelitian mesongket di Sumatera dan tenun ikat di Bali. Sejumlah penelitian yang dilakukannya di Indonesia telah menjadi buku. Power and Gold Jewelry from Indonesia, Malaysia, and the Philippines diterbitkan tahun 85. Saya punya dan saya sudah baca dari tahun 90 pada waktu saya belinya di Boston. Kemudian ini juga kalung yang saya pakai itu ada di situ. Indonesian Religions in Transition. Kemudian ada lagi Telling Lives, Telling History, atau Biography and Historical Imagination in Modern Indonesia. Itu cerita mengenai dua anak Indonesia di Batak. Kemudian yang sangat menarik adalah Gold Clothes of Sumatera, Indonesia's Song Gets from Ceremony to Commodity. Yang diterbitkan tahun 2007 dan kaya sekali. As an anthropologist, Susan menyampaikannya dengan baik dan sangat komprehensif. Ya juga di tahun baru-baru ini, 2019, persis sebelum pandemi, menerbitkan buku Appreciating Ritual Textiles yang terutama difokuskan di West Kalimantan. Oke, itu perkenalan dengan Susan Mari. Halo Susan, how are you? Hi, selamat pagi atau selamat malam dari Massachusetts, karena ini sudah lewat pukul sebulan malam. Susan, senang sekali Anda punya waktu untuk sharing your vast knowledge, pengetahuan Anda yang banyak, bahkan lebih banyak kali dari kita semua orang Indonesia. Ya, Susan, kira-kira nanti akan bicara mengenai apa? Karena saya tahu, Susan di dalam bukunya, Gold Clothes of Sumatera, Indonesia's Song Gets from Ceremony to Commodity, tulis banyak sekali mengenai Prestige daripada tenun-tenun ini, yang ditenun oleh weavers, oleh penenun, dengan menggunakan berbagai jenis menang. Bagaimana, Susan? Masih akan bicarakan itu, atau ada lagi yang baru yang kita belum tahu? Ya, ada yang baru tentu. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya di Holy Cross, bahwa dalam tiap-tiap cerama, saya mau mengganggu mahasiswa, supaya mereka bisa liat yang baru jadi judul teramini, Song Gets as a dynamic, historically changing transnational textile. That is, Song Gets tidak begitu tradisional. Ada orang yang pikir bahwa Song Gets Bengkulu, Song Gets Jambi, Song Gets Minangkabal, ialah satu kain tradisional. Tapi saya tidak setuju dengan itu. Saya pikir bahwa Song Gets di seluruh Asia, Tenggara, selalu tiap-tiap tahun berganti, berubah. Jadi itu tema saya. Saya akan bercerama untuk 20 menit. Silahkan. Silahkan dimulai. Kita sangat ingin mendengarnya. Bagus. Dan mudah-mudahan ada banyak pertanyaan nanti. Saya tidak pakai PowerPoint. Saya cuma mau bercerama. Saya pikir mungkin itu lebih tepat untuk konferensi. Jadi, satu kali di tahun 2005, saya di Bukit Tinggi di Sumatera Barat, mungkin untuk, saya pikir, dua minggu. Dan dari itu, dari Bukit Tinggi, dekat sekali dengan beberapa kampung yang sangat penting untuk kesanian songgat Pitala, Kota Gadang, dan Pandesiket. Dan mungkin semua yang mendengar cerama ini sudah tahu apa songgat, tapi biar saya memperkenalkan satu untuk beberapa minit. itu satu kesenian yang luar biasa di Indonesia untuk mengkreasikan songgat di Minangkabau. Seorang penurunan duduk di alat percakas dan dia memasukkan benang yang berwarna perak atau berwarna emas pada weft dan dia bisa bikin banyak pattern pada itu. Jadi, pada waktu itu, waktu saya di Bukit Tinggi, saya berjalan kaki ke Toko Aladhan. Mungkin kalau kalian sudah pergi ke Bukit Tinggi, kalian sudah kenal sama Bapak Sultan Maju Endo dan istrinya Ibu Eli. Mereka punya Toko Antik, tapi juga beberapa tahun sebelum itu, Ibu Eli mulai menjual songgat. Jadi, saya menjelaskan kepada mereka bahwa dua tahun lagi sesudah itu, saya akan menjadi guest curator untuk satu pameran tentang gold cloths of Sumatra, songgat dari seluruh Sumatra. Jadi, saya bilang sama Ibu Eli bahwa saya mau membeli beberapa kain songgat yang baru, yang bagus-bagus untuk pameran itu. Dan juga untuk study collection kami di Holy Cross, karena kami pakai kain ikat, kain songgat dari Indonesia untuk supaya mahasiswa kami bisa pakai kusanihan, antropologi kusanihan sama benda-benda itu. Jadi, Ibu Eli datang dan dia bilang, Oh, Susan, ada yang baru, ada songgat yang baru, yang baru masuk ke Toko. Kamu mesti melihat itu. Itu sangat luar biasa. Jadi, saya bilang, Ya, oke. Jadi, dia meletakkan kain songgat itu. Itu berwarna merah dan emas. Itu sangat bagus. Tapi, Ibu Eli dengan segera bilang sama saya bahwa itu kain itu agak aneh. Saya bilang, aneh. Dia bilang, Ya, Susan, kain ini ditununkan oleh seorang laki-laki. Dan saya sama sekali kagum. Saya hampir tidak bisa mengerti itu. Karena seperti di banyak suku bangsa di Indonesia, kebanyakan kain tradisional ditununkan oleh perempuan. Ibu Eli bercerita. Dia bilang bahwa pada waktu itu ada ekonomi di Sumatera Barat agak lemah. Dan banyak mahasiswa di Universitas, seperti Universitas Dallas, mereka kekurangan wang. Mereka hampir tidak bisa membayar uang kepada Universitas. Tuition money. Jadi, laki-laki itu, dia masih muda. Mungkin 19 tahun. Dia pikir bahwa karena dia berasal dari Pandesikat, dan banyak perempuan dalam keluarganya, pandai sekali menenunkan songkit, dan dia sudah belajar itu, dia bilang, Ah, ada ide untuk membikin uang. Saya akan meminjam alat perkakas songkit dari Pandesikat, dari rumah ibu saya. Dia bilang, dia membawa itu ke asrama di Universitas Dallas, dan dia mulai menenunkan songkit. Rupanya dia sangat-sangat cerdas, karena sesudah coba beberapa kali, dia sudah menciptakan kain songkit yang bagus sekali. Jadi, saya cepat membeli kain itu, dan saya membawa itu ke Massachusetts, dan sekarang kami mengajar antropologi kesanian kepada mahasiswa kami sama kain itu. That example, contoh itu, bisa memberikan kepada kita semua tema cerama saya ini. Songkit tidak tradisional. Songkit di semata selalu berubah. Dengan persoalan ekonomi, dengan situasi sejara, dengan situasi politik. Semua masuk ke dalam kesanian songkit. Jadi, kami bisa melihat songkit, kalau kami dari segi anthropologi, songkit semacam social thing, benda sosial. Benda kesanian. Tentu tapi benda sosial. Yang di bintukan oleh semua process, sosial ini. dan ini agak penting juga. Ada process transborder, international, jadi, international, social, political, economic processes, seperti globalisasi, juga menjip takkan songkit. Jadi, waktu Ibu Eli bilang sama saya bahwa songkit tadi, itu satu kreasi baru, saya pikir, hmm, tiap-tiap songkit selalu kreasi baru. Kalau songkit itu dari tahun 1850, itu kreasi baru pada waktu itu. Ada satu buku yang sangat berguna untuk pikir tentang ini. Itu, textile economies, oleh Walter Little and Patricia McEnany, in case you want to read more. methodologically, metodologi, suchara metoda, saya, untuk terima, ini saya, mundapan informasi dari, um, gold cloths of Sumatra, tapi sebelum itu, pada waktu, sembilan, bla, sembilan pululima, untuk satu town, saya, bertempatenggal, di buku tenggitan, pada waktu itu saya, berwaranjara sama, entrepreneurs, songkit entrepreneurs, songkit brokers, songkit weavers, songkit customers, dan, susudu itu, untuk, untuk, kunjungan yang agak pendek, saya, pergi ke jambi, bangkulu, dan pulembang, untuk, bagat lebih lama, dan juga, bali timur, supaya saya, bisa melihat, cara, membikin songkit, dan cara, ya, membikir tentang, songkit, di tempat tempat itu, dan saya juga, senang sekali, mendapat banyak, informasi tentang, songkit oleh, ibu, Ellie, dan, Sutan Majo, dan juga, dan John Summerfield, mendiangan, dan John Summerfield, who, mereka, punya satu, koleksi yang sangat, comprehensive, dan juga, mereka, sudah, bakarja sama, weavers, untuk, per, downtown, jadi, dalam, presentasi, ni, saya, akan, membrikan, tuju, contoh, dari, ethnographic, fieldwork, dan, kadang, kadang, dari, sejara, um, tentang, songkit, yang, sedang, baruba, songkit, yang, tidak begitu, tradisional, um, nomor, satu, ini, satu contoh, agak aneh, untuk cerama ini, karena, saya akan, bercerita sedikit, tentang, satu, ulos, dari, Sumatera, utara, dari, daerah, Sepirok, kebanyakan, research, saya, tentang, sastra, orang Sepirok, orang Batak, Angkola, dan orang Batak, Mandeling, jadi, waktu saya tinggal di, di Sepirok, saya tahu bahwa, ulos mereka, kan tradisional, mereka, yang paling penting, ialah, abit godang, itu artinya, abit, baju, yang besar, dan, saya selalu, pikir bahwa, itu satu, ulos, ulos artinya selimut, Batak, mereka, di Sepirok, bilang bahwa, itu, dari, nenek moyang, mereka, dan, itu, abit godang, itu, terpakai dalam, acara, adat, dalam, tortor, dancing, dan sebagainya, tapi, berapa, tan, dan, itu, waktu saya sudah, tau sedikit tentang songket, Minangkabau, saya pikir bahwa, ulos, sepirok, sebetunya, meminjam banyak ide, dari Minangkabau, the colors, warna sangat, kaya, black, red, merah dan hitam, dan yang, the whole textile looks like a songket, but ada juga benang emas. Itu, kalau ambil godang dari spirok, itu bukan satu songket, sama sekali tidak, tapi penenun selalu pakai benang emas. Jadi sekarang, karena saya sudah beberapa tahun melihat kain tradisional, saya pikir bahwa penenun ulus batak berimajinasi, dalam imajinasi mereka, mereka sudah pinjam ide yang bagus-bagus bahwa kalau kita pakai benang emas, itu membuat ulus lebih bagus. So, munkin, cloth-making regions, overlap throughout the entire Indonesian archipelago. Terima kasih. 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 Itu bagus juga kalau kita pakai ide itu kepadakan. Okay, nomor dua. Ini satu contoh agak luchu saya tapi penting. Pada tahun 2000 saya di Bukit Tinggi sekali lagi dan saya berjalan ke pasar dan saya melihat satu bus kenderaan yang besar dan di dalam bus itu ada mungkin 20 ibu-ibu dari Malaysia. Mereka rupanya datang dari Bukit Tinggi sebagai turist dari Malaysia. Mereka naik kapal terbang di KL, Palau Lumpur, mereka pergi ke Padang, mereka naik bus turist, mereka pergi ke Bukit Tinggi. Tapi mereka sebenarnya bukan cuma turist. Mereka datang ke Bukit Tinggi supaya mereka bisa membeli banyak songkit Minangkabau dari toko-toko yang ada di Pandisiket. Rupanya di keluarga mereka di Malaysia ada satu upacara perkahwinan yang akan terjadi beberapa bulan lagi. Mereka maa yang membeli yang paling bagus songkit. Jadi mereka tahu bahwa songkit dari Pandisiket. Lebih murah tapi juga lebih bagus dari bahwa songkit yang mereka bisa membeli di Malaysia, di Tempat Mereka. Jadi heritage tourism sangat populer di daerah songkit. Orang yang membeli songkit dari satu negara ke negara lain. Dan barang-barang juga pindah dari satu negara ke negara lain. Jadi heirloom tourism, textile tourism, Illustrates menggambar untuk kita bahwa ini art form sangat mobil. Itu selalu mau pindah di tempat lain. Jadi mungkin kalau kita pikir tentang mau menjelaskan songkit di Sumatera, kita musti melihat Malaysia juga. dan sebaliknya, kalau kita mau belajar songkit Malaysia. dan sebaliknya, kalau kita mau belajar songkit di Pandisiket. Karena mereka membeli yang satu system. Thirdly, songkit production changes in history. Songkit, cara, system. Menciptakan songkit selalu berubah. Ada banyak contoh. Contoh, kadang-kadang yang agak sedih dari Sumatera Barat. Di Pitala, satu kampung kecil, pada abad ke-19. Pitala menciptakan pertunan perempuan di sana. Menciptakan ikat pinggan dengan songkit yang luar biasa bagusnya. Itu mungkin songkit yang paling bagus di dunia. Tapi sekarang, kalau kita bisa pergi ke Pitala, Kita lihat, tidak ada looms. Tidak ada alat perkakas di sana. Tradisi membuat songkit sudah hilang sekali. Itu, saya pikir, sering terjadi. Dan juga di abad 19, Kampung kecil dengan segera, Kadang-kadang mereka menjadi satu pusat yang penting sekali. Lalu mereka itu hilang. Apa terjadi? Kita bisa melihat sejarah Kampung Kota Gadang untuk ide. Kota Gadang sangat dekat ke Bukit Tinggi. Bisa berjalan kaki ke sana satu jam dari Bukit Tinggi sampai ke Kota Gadang. Pada waktu orang Belanda di Sumatera Barat, mereka mau memakai Sumatera Barat supaya sumber kopi dan sumber spices. Sepaya mereka bisa menjari kaya. Dan mereka perlu clerks orang yang bisa bekerja di kantor kolonial mereka. Dan mereka tahu kalau mereka mau minta sama orang minang kabau menjari pajama kantor, mereka mesti mendirikan sekolah istimewa di Kota Gadang supaya orang minang kabau bisa tamat, bisa masuk menjari pajama di pemerintah kolonial. Dan mereka sangat luar biasa. Mereka mendirikan satu hal yang lansin lansin sekolah di Kota Gadang. Orang yang tamat dari itu bisa masuk langsung ke Mulo School. Itu juga sangat penting untuk orang minang kabau yang di Kota Gadang. Dulu itu laki-laki yang masuk ke HAS. Tapi sesudah beberapa tahun perempuan mau masuk ke HAS dan masuk ke Mulo. Orang perempuan itu dulu mereka menunuhkan kain songket. Kain songket dari Kota Gadang. Luar biasa bagus. Penting sekali dalam sejarah songket. Tapi kalau kita lihat kira-kira tan sambilan belas dua puluh, sambilan belas tiga puluh, kain songket system Mung bikin kain songket sudah mulai hilang. Mengapa? Karena perempuan mau masuk ke sekolah. Mereka mau menjadi orang terpelajar. Sebagai seorang feminis dan sebagai seorang profesor, saya bilang ya bagus sekali mereka mau tamat dari sekolah. Tapi itu juga berarti bahwa tradisi menunuhkan songket di Kota Gadang hilang sama sekali. Oke, masih lima menit lagi ya. Oke. Motif also change. The motif yang terpakai dalam songket berubah. Sekarang kita bisa pergi ke Toko di Bukitenggi dan membeli satu songket dengan huruf Arab itu baru. Dan juga benang. Sudah mulai berubah. Dulu itu metal thread. Sekarang. Itu mulai mereka pake polyester silk blend. Kain songket Tidabisa 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 Can't wash it. Itusa Kalukitama masukkan kain songket dalam ayur Ittu tidabagus laghi Jadi, if you change the thread over to silk polyester, you can wash it. So everything about sangket is changing. Let me end with just two important interlocked ideas, six and seven. Because sangket di Indonesia, sangat cepat berubah, itu penting sekali kala museum-museum di Indonesia. Museum Pemerintah, eto museum universitas, eto museum swasta, itu saizia tau. Tapi sangat penting bahwa curators di museum mulai berkaleksi kan sangket. Dan juga kita bisa mendapat satu contoh yang bagoskali dari Tunjunga Foundation di Kuching, Kota Kuching di Sarawak di Malaysia. Tunjunga Foundation didirikan oleh satu keluarga IBAN, orang setempat, dan semua staff di sana, orang IBAN, dan mereka selalu mengkumpulkan kan tradisional mereka kan pua, dan memasukkan itu ke dalam museum mereka. Penting sekali supaya jangan hilang informasi tentang semua proses yang begitu cepat ini. Oke, I'll end at that point. Terima kasih. Terima kasih. Susan, sungguh sangat menarik. Sangat menarik. Dan terlebih lagi, karena you cover so much, mulai dari bagaimana songket itu dari tradisional menjadi tidak tradisional lagi, dia bukan hanya benda kesenian, tapi juga benda sosial. Nanti kita coba lihat ya pertanyaan-pertanyaan Kak Ras itu seperti apa. Karena seperti yang tadi Susan sebut, mengenai textile economist. Itu textile economist bukunya, saya sudah baca. Itu broad range menggambarkan betapa yang namanya buku, betapa mengenai songket itu bisa dilihat dari berbagai sisi, sehingga menarik perhatian archaeologist, cultural anthropologist seperti Bu Susan, ekonomist juga tertarik ya karena dia menjadi barang global. Kemudian museum creator, historian, harus banyak belajar dan banyak mendengar dari Susan. Nah tujuh contoh yang tadi Bu Susan sampaikan itu sangat liat, cover everything. Bagaimana songket transformasi menjadi gambaran imajinasi, kemudian songket menjadi heirloom tourism, songket juga merupakan produk yang menggambarkan history, yang juga menggambarkan culture, orang mulai sekolah, dia akan lanse, in lanse school, kemudian motif berubah. Wah, pokoknya kita dengerin. Sekarang, kalau waktu tidak terlalu banyak lagi, kita tadi mulai agak terlambat sedikit karena ada masalah teknis, kita menuju ke pembicaraan berikutnya. Teman-teman tentu sudah kenal, pembicaraan berikutnya adalah Ibu Satifa Sutan Taswar, biasanya saya panggil Atice, teman saya. Halo Atice, kita dengar dulu ya, lihat dulu siapa sih Bu Atice ini, kita lihat slide CV-nya seperti apa. Hai Miranda, apa kabar? Hai. Emang sekali ya, kita sekarang hari ini kita bisa berjumpa sama semua. Iya, coba kalau kita lihat dari slide TV-nya Atice ini kan juga kelihatan dia siapa ya, memang he is one of the kind yang boleh dikatakan selalu in di dalam setiap tindakannya dan totalitas besar ya. Dia sarjana tekstil dari ITB, penelitiannya macam-macam buku yang diterbitkan juga bagus-bagus. Dia sekarang lebih banyak ada di sana ya, Atice ya, di Padang ya. Yang tentu kita lihat betapa semua menggambarkan intresnya terhadap penelitian Songlet. Salah satu bukunya bahkan diterbitkan dalam bahasa Inggris, The Songlet Minangkabau. Indah sekali, kalau yang belum punya silahkan beli. Nah, itu adalah Atice, teman saya, teman kita semua yang kita akan coba dengar pemaparannya sekarang ini. Saya berikan waktu 30 menit ya Bu Atice, mungkin nanti bisa diatur jam 10.30 udah selesai. Silahkan, Atice. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, nama budaya, rahayus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita bisa berkumpul di sini. Ya, Miranda, seperti tadi yang telah Miranda tanyakan, saya masih berada, saya sedang berada di Lintau, Sumatera Barat. Lintau itu tanah datar. Sejak tahun 1996, saya memang berada di Pandesike, mengajar dan melakukan perubahan-perubahan, kombinasi. Yang selama ini saya kombinasikan atau perubahan-perubahan yang saya lakukan adalah, yang saya berubah adalah bahan baku, bahan baku yang dulunya menggunakan emas, terus kemudian saya, tapi ini bukan hanya di Pandesike atau di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat, saya kembali lagi, Sumatera Barat itu, kalau kita bicara tentang Sumatera Barat itu, yang menenun itu adalah di daerah Luhak Nantigo. Luhak Nantigo itu yang namanya Minangkabau, yaitu Tanah Datar sebagai pusat kebudayaan Minangkabau. Tanah Datar, itu di situ ada beberapa penenun zaman dulunya ya, kita akan, itu ada Kota Gadang, di Batipuh, di Lintau. Kalau kita ngomong zaman dulu, semua desa-desa seperti di Bali, mereka semua menenun. Ini semua menenun. Jadi seperti di Bali, karena setiap nama-nama tenun itu kemudian disesuaikan dengan, nama-nama tenun itu disesuaikan, sesuai dengan nama tempat. Jadi Tanah Datar itu ada di, orang Nintau juga menenun. Orang Sungai yang menenun. Orang di Sumani menenun, orang termasuk di Pandesike, jadi semua tempat-tempat Batipuh semua menenun. Kemudian itu, kemudian ada di Luhak Agam, Agam itu adalah Kota Gadang, Bukit Tinggi, dan Kurai, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melihat lagi Luhak 50 Koto. Payak kumbuh, orang di Halaban, semua juga menenun. Kenapa mereka daerah-daerah tersebut menenun? Karena daerah-daerah tersebut menggunakan pakaian adatnya. Masing-masing, dan berbeda. Sumatera Barat memiliki 406 pakaian. Yang semua itu ditandai, perbedaannya ditandai dengan tekuluk-tekuluknya, penutup kepala. Penutup kepala di setiap daerah, kayak, oh ya salah satu tadi saya lupa, Padang Mage. Itu semua berbeda-beda cara berpakaiannya. Sehingga produk-produk tenun yang dihasilkan akan berbeda pula, besarnya, lebarnya, panjangnya, kemudian peletakan motif-motif itu sangat berbeda-beda, tergantung fungsi dalam penggunaan tekuluk. Begitu juga dalam sarung. Sarung itu juga untuk orang Koto Gadang punya ciri khas tersendiri. Berbeda dengan orang di Payakumbu. Orang Payakumbu menggunakan lamba ampe atau lamba bebintang. Sayang saya, ini kan contoh busana ya, saya tidak memberikan contoh busana. Sekarang kalau kita bicara melalui sejarah, kalau kita melalui, kita bicara mengenai apa saja sih yang mempengaruhi, kemudian mempengaruhi kebudayaan ini. Kita lihat dari mulai awal-awal abad sampai ke abad-awal abad sampai 18, dari mulai perjalanannya I Ching untuk belajar agama Buddha ke India, itu sangat berperan. Jadi I Ching dari Cina, belajar agama Buddha ke India, kemudian kapalnya berlabuh di Jambi. Jambi dengan sungai Batam Harinya yang panjangnya 800 km, dengan lebar 1 km, itu pada masa itu merupakan berperan penting dalam perjalanan I Ching menggunakan perahu, waktu itu belum ada kapal. I Ching waktu itu dari Cina, Cina kemudian berlabuh di Jambi, menunggu angin musim untuk meneruskan perjalanannya ke India. Waktu itu Cina telah menenun, telah bertenun sutra. Sutra itu sudah ada di Cina dari 2.500 tahun sebelum masih di zaman Kaisar Wangti, The Yellow Emperor. Jadi itu yang digunakan, dibawa I Ching ke Sumatra sebagai bahan, sebagai apa ya, misi, misi, apa, tekar-menukar dengan rempah-rempah untuk biaya hidupnya untuk meneruskan perjalanan ke India. Dan dari India, begitu pula sebaliknya, dari India, I Ching kembali ke Cina, berhenti di Jambi, selama 15 tahun menerjemahkan bahasa Pali, ke dalam bahasa Cina untuk dibawa kembali ke Cina. Itulah kerja dengan pelayaran yang dari Cina ke India, Cina dengan kerajaan Wangti, The Yellow Emperor-nya, kemudian India dengan kerajaan, saya lupa lagi, saya lupa, kerajaan di India, itulah yang membawa, apa? Oh, Cola, kelajaan Cola, itulah yang membawa pengaruh, peradaban, maupun pengaruh dari teknik yang digunakan oleh kita. Kemudian kita juga, bisa lihat itu ya, peta, Indonesia, Indonesia, saya akan perlihatkan petanya, bagaimana perkembangannya, peta, kita lihat dari sini, pusat-pusat jalur pelayaran yang banyak memang pengaruhi semua barang-barang bawaan ataupun yang kemudian terjadi perdagangan, maupun, jadi pengaruh dari Timur Tengah, maupun dari Spanyol, maupun dari Cina, itu akhirnya berbaur, jadi keadaan geografis menentukan budaya, keadaan geografis menentukan budaya, sehingga pengaruh geografis berkembang sesuai dengan kebudayaan masing-masing, di daerah masing-masing. kegiatan orang-orang di pegunungan kayak Sumatera Barat itu adalah kegiatannya adalah menenun, menyulam, dan segala macam, karena kita itu tinggal di daerah Bukit Barisan. Jadi kembali lagi kepada Tekuluk, Bukit Barisan itu karena banyak orang-orang di daerah sekitar Bukit Barisan menggunakan Tekuluk. Jadi itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya Luhak Nantigo itu tadi Tanah Datar Agam dan 50 Koto. Mereka menggunakan Tekuluk yang bermacam-macam sehingga terjadilah banyak penenun-penenun yang terus-menerus sampai hari ini masih bekerja. Ini yang, nah inilah yang Luhak Nantigo. Kalau kita lihat ini adalah Petak Sumatera Barat. Disinilah Luhak Nantigo. Kita akan lihat Sungai Batanghari yang panjangnya dari Jambi. Itu hulunya adalah di Si Junjung Rambahan masuk ke Luhak Nantiga ini. Jadi pengaruh dari Jambi, Sumatera Selatan, songket-songket itu sampai ke Tanah Datar itu sangat berkaitan erat masalah apa namanya pengaruh daripada sosial budaya mereka. Tapi kalau kita lihat perkembangan pakaiannya tentu berbeda. Sumatera Barat memiliki ini yang tadi saya katakan semua menggunakan songket. Ini menggunakan songket. Ini daerah yang tadi disebut sama Susan Rogers Pitalah. Jadi lihat, kalau kita lihat dari mulai sarungnya atau kita sebut kode, kemudian selendang, kemudian kita sebut, kita lihat tekuluk. Sudah dalam satu baju kita menggunakan tiga pieces kain songket yang semuanya itu ditenun sejak masa lalu. Tapi, dan sampai hari ini saya masih tetap mencoba mempertahankan semua motif-motif yang digunakan pada masa lalu sampai hari ini karena kita itu berpegang pada alam petambang jadi guru. Semua motif-motif flora maupun fauna yang ada di dalam tenunan ini sangat sangat berpada sangat dipegang oleh masyarakatnya dari tiga tunggu sejarangan itu. Yaitu dari alam petambang jadi guru salah satunya adalah adat kemudian alam adat dan Tuhan. Itu sama kalau di Bali kita sebutnya Trihita Kirana kalau kita sebut itu di Sumatera Utara Dalihan Natolu berpegang pada alam kemudian kepada adat adat itu kalau di sini kita sebut adalah hubungan manusia-manusia secara secara sosialisasi kemudian kepada Tuhan. nah itulah yang itulah yang menyebabkan Sumatera Barat sampai hari ini tetap menggunakan muka saya nah kemudian ini tetap menggunakan motif-motif yang tetap yang harus tetap di jujung tinggi. Kenapa motif-motif itu begitu penting? Apakah itu di Palembang di Jambi di Sumatera Barat di Aceh di Rio yang semua yang semua terdapat songpet karena motif itu merupakan simbol-simbol dari way of life masyarakat setempat. Orang-orang Jambi misalnya mereka menggunakan motif angsa dua sebagai ikon Jambi kemudian durian pacah melambangkan kesuburan bagi masyarakat di sana. Begitu juga kalau di Sumatera Barat kita menggunakan motif-motif kaluk paku kaluk paku adalah motif yang diambil dari kehidupan yang ada di lingkungan sehari-hari mereka. Jadi kalau tadi kita berbicara masalah pakaiannya kenapa terpuluk penting di dalam perletakan motif kemudian kalau di Sumatera Barat motif kaluk paku kaluk paku diambil dari pohon pakis yang ada di sekitar kita. pohon pak dan diambil pula dari rumah-rumah adat seperti ini juga. Rumah-rumah adat ini ukiran-ukirannya semua falsafah kehidupan orang Minang ada di dalam ukiran rumah Minang dari dari dasar sampai ke ujung tanduknya dan itu menggambarkan way of life falsafah kehidupan mereka. Jadi yang mereka yang mereka panutin sebagai kehidupan mereka. Kalau paku itu kalau ada upacara-upacara adat selalu ada makanan kaluk paku ini. Ini menunjukkan matrilineal way of life dari paham matrilineal yang kita yang kita apa ya kita jalankan dimana kekuasaan dimana peranan wanita dan bagaimana peranan datuk-datuk ini mama atau itu namanya paman kepada kemenakannya. Jadi kalau paku kacang belimbing anak di pangku anak memiliki tidak memiliki hak atas tanah pusaka tapi kemenakan yang dibimbing. Jadi setiap motif-motif ini harus kita pegang. ada lagi namanya motif itik pulang patang. Motif itik pulang patang akan nampak pada gambar songket di sini. Itik pulang patang itu adalah sikap kepemimpinan. Kalau itik itu jalan ber beramai-ramai ini selalu ada pemimpin di depannya. Sehingga perilaku kita harus seperti itik. Maksudnya adalah kita mengikuti pemimpin. Apabila pemimpin itu menjadi karena pemimpin itu adalah panutan di mana itik itu mengikuti rombongan itik itu akan mengikuti panutan pemimpinnya. Apabila pemimpinnya menurun dia semua rombongan itik juga akan menurun kemudian itik-itik itu menanjak naik akan menaik juga akan menanjak pula apabila mereka turun ke sawah mereka juga akan ke sawah begitulah sifat perilaku itik yang diambil dari alam tekambang jadi buruk yang kita semua di sini Sumatera Barat mengikuti perilaku perilaku dari apa itu itik apa itu ada namanya limpapeh rumah gadang itu gambar kupu-kupu yang menunjukkan pentingnya peranan wanita di sini kemudian ada kucing lalo kucing lalo itu letaknya kalau di rumah gadang di depan dapur itu menunjukkan kalau perempuan itu hendaknya jangan tidur aja kita harus selalu bekerja nah motif-motif seperti yang ada di rumah gadang inilah yang menjadi apa ya menjadi kayak kalau saya bilang ayat-ayat dalam kehidupan akan menjadi terus menjadi patokan panutan yang terus akan diceritakan oleh nini mama atau nenek-neneknya itu tante-tante pada saat mereka berkumpul etek-eteknya atau tante-tante berkumpul menguraikan satu persatu motif apa yang terdapat pada rumah gadang dan motif-motif ini motif-motif yang diada di rumah gadang ini kemudian kita revitalisasi di dalam songket hampir semua motif di rumah gadang ada di motif songket dan itulah yang menjadi karakter atau jati diri songket minangkabong kalau kita bisa berubah kita memang merubah saya selama mengajar akan merubah bahan baku yang dulunya benang emas sebagai supplement wave-nya benang tambahan pada lungsi dan pakan kita menggunakan warna emas jadi dari apa dan warna perak dari metal tapi sekarang kalau kita tetap menggunakan itu warna-warna emas dan perak itu kita biasanya kita menggunakan pada acara-acara adat atau seremonial tapi sekarang saya berusaha juga di pandesike juga di tempat lain di Jambi juga di Lombok juga di negara di di mana di Bali menggunakan mengurangin warna emas atau warna-warna metal penggunaan metal tapi menggantikannya dengan benang biasa sebagai supplement wave-nya dengan benang biasa dengan warna emas atau warna-warna lain nah disitulah letak perubahan dari sebuah songket umamanya jadi coba saya mau lihat jadi itulah perubahan songket yang saya lakukan kenapa saya lakukan perubahan songket dari bahan baku kalau kita pakai benang emas kita hanya menggunakan pada acara-acara adat tapi kalau kita menggunakan bukan ini tapi kalau kita menggunakan benang biasa kita akan itu kain-kain itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari jadi tidak kalau adat itu kan upacara-upacara hanya tertentu kalau di Sumatera Barat misalnya ada acara perkawinan dan yang paling penting bertagak penghulu jadi kalau kita menggunakan songket hanya pada acara-acara tertentu minat minat masyarakat atau terhadap songket pun akan sedikit oleh karena itu saya merubah saya yang mengganti saya mulai dengan pandesike merubah bahan baku menggunakan benang biasa sehingga nampak ringan ini gambar bisa dirubah sehingga nampak ringan dan bisa digunakan sehari-hari sehingga maaf ini ini kebetulan bisa saya ganti gambarnya ke tempat yang ke Sumatera Barat dulu nanti saya akan bicara ke tempat yang lain ke atas ke motifnya ke motifnya nah iya kesini dulu jadi saya kembalikan motif-motif yang dulu menggunakan silver atau gold kepada benang biasa sehingga sekarang secara umum mereka bisa menggunakan itu untuk acara yang gak resmi ketemu teman-teman mereka bisa menggunakan songket mereka bisa menggunakan pergi ke arisan dengan menggunakan songket songket ini teknik ya teknik menenun songket ya jadi mereka bisa ke teman-teman arisan kita ada rapat kita rapat juga menggunakan tenun songket tapi jadi itu digunakan sehari-hari karena bahan bakunya sudah bukan emas karena kita amat sangat amat canggung ya pergi ke acara yang tidak resmi pagi atau ada acara akad nikah tapi menggunakan benang emas kemudian di Pandesike juga saya merubah bukan merubah ya saya melakukan desain kombinasi antara songket dari Pandesike tanah datar kemudian saya kombinasi dengan sulaman yang dibuat oleh agam sampai angke maupun juga saya kadang-kadang juga orang Kota Gadang itu sendiri yang terkenal dengan sulamannya kemudian renda yang dulu juga hanya menggunakan benang emas sekarang menggunakan benang biasa yang tentu komposisi warnanya disesuaikan dengan songket sulaman dan rendanya kemudian itu kalau kita tapi memang itu semua berubah tapi motif tidak saya berubah karena tadi yang seperti saya sampaikan motif itu adalah perilaku motif itu adalah way of life motif itu adalah karakter jati diri yang tetap kita gunakan atau junjung tinggi tapi peletakan motif bisa kita kombinasikan umamanya kalau dulu orang sungayang orang di sungayang menggunakan tekuluk yang tinggi sekali ada gak motif sungayang atau tekuluk sungayang itu dia pakai tekuluknya tinggi sekali motifnya selalu di ujung di ujung tekuluknya nah dulu dulu sebagai sebagai apa ya sebagai tekuluk adat itu motifnya hanya di depan tapi sekarang dengan perubahan perubahan komposisi motif saya udah bisa mengkombinasikan motif-motif yang tadinya di atas kemudian saya taruh di samping kemudian yang tadinya di bawah ditaruh di tengah jadi kombina nah ini ini adalah tekuluknya sungayang sehingga di dalam tekuluk sungayang ini dengan bentuk yang begini kita akan bisa lihat dimana peletakan motif aslinya ya aslinya dulunya bagaimana mereka meletakkan motif dengan perkembangannya sekarang perkembangan sekarang motif tetap dipakai tapi peletakannya bisa kita rubah atau kita campur dengan motif-motif lain motif lain itu masih tetap Sumatera Barat supaya jadi kita lebih pada kombinasi motif juga akan lebih bagus tentunya buat orang yang juga berminat untuk membeli atau memakai mereka lihat mereka ini sangat penting bagaimana motif-motif ini letak motif-motif komposisi-motif kemudian komposisi warna warna-warna juga kita kita sesuaikan dengan kondisi hari ini oke lima menit lagi ya buat dice ya kemudian kemudian dari dari songket-songket masa lalu ini saya susah karena bukan saya megang dari songket-songket masa lalu sekarang dengan warna-warna juga yang udah cemerlang dan motif-motif kita sekarang menggunakan untuk masa kini untuk masa kini kita bisa lihat kita bekerjasama dengan beberapa fashion designer nah nah seperti motif-motif seperti yang digunakan oleh fashion show yang digunakan oleh ini adalah foto fashion show-nya Cosi Latu ini yang tadi saya maksud mengkombinasikan antara songket dan sulaman jadi jadi itu digunakan sekarang oleh para designer kemudian kita lihat ini tadi saya kita waktunya gak sempat untuk bicara tentang donggala donggala yang biasanya memiliki tradisi menenun yang disebut buya sabbe atau bahasa kaiti liposabe dalam bahasa bugisnya ini ini dipakai digunakan oleh Ghea lihat dalam fashion show-nya sangat indah dengan warna-warni yang sekarang hari ini kemudian sebelah kanan saya ini adalah songket kombinasi saya sulaman dan songket pandesike yang diperagakan oleh yang didesain oleh Agustus Sastro jadi lihat ini Palembang yang juga kombinasi klasik oleh Ghea jadi sekarang para designer kita sudah berkabular kolaborasi dengan para designer bagaimana kain-kain masa lalu itu bisa digunakan pada hari ini oleh para fashion designer dan saya juga berharap para milenial anak-anak muda sekarang juga bisa appreciate dan bangga mengenakan songket-songket yang sekarang sudah mulai keluar dari Lombok dari suku Iban sekarang kemarin juga ada pelatihan di Iban Dayak jadi itulah yang sekarang kita leburkan dalam warna-warni tapi tetap berpegang teguh pada karakter karakternya sehingga memiliki jati diri dalam setiap provinsi jadi kalau kita menggunakan istilahnya Thailand one tambun one product nah itu tetap yang kita pertahankan adalah karakter dari masing-masing provinsi untuk tetap bisa bertahan memberikan ciri dan jiwanya sebagai produk dari provinsi masing-masing saya sekarang saya dari Lintau bersama perajin-perajin perajin saya yang mungkin bisa kelihatan ya di belakang saya itu adalah pengrajin-pengrajin saya dan ini adalah songket-songket yang masa kini yang sekarang kita bisa lihat lihat warna-warnanya ini adalah songket Lintau songket Lintau ini dari zaman dulu ini baru sekarang dibikin kembali di Lintau ini namanya embroidery embroidery songket dulu pernah ada terus hilang gak pernah ada lagi sekarang kita mulai kita mulai lagi membangkitkan kita mulai lagi membangkitkan songket-songket dengan perajin-perajin saya dengan perajin-perajin saya yang jumlahnya 50 orang di sini jadi kita sekarang ini kembali apa namanya terus mengaktifkan kembali saya sudah satu tahun di sini dan saya akan tetap kalau ada kesempatan berkeliling untuk melihat ada di Lombok juga ada Lalu nanti di Iban Dayak Iban juga ada Dina di Jambi ada ada Mia mudah-mudahan Mia juga ikut gabung di sini jadi semua menurut-menurut saya saya ada di negara juga Made mudah-mudahan semua bisa bergabung di sini tempat-tempat dimana saya juga daerah-daerah mengajar demikian terima kasih mudah-mudahan saya juga gak terlalu panjang bercerita terima kasih Atice of eight tepat waktu persis to the second terima kasih banyak sangat bermanfaat kalau tadi dari Susan kita lihat betapa approach-nya itu ya she's an anthropologist meng-cover begitu banyak yang tadi sudah saya sebutkan Atice juga gak kalah dia menggambarkan betapa pakaian-pakaian maupun bahan-bahan songket-songket terutama di daerah Minang dimana yang dia terutama tekumi bukan hanya di situ saja seperti Atice katakan dimana-mana juga melihat dari aspek history mulai dari I Ching Cina Buddha yang mau ke India lewat Jambi dan sebaliknya kemudian berbagai tanda-tanda perubahan yang terjadi tekuluk yang katanya ada berapa ratus macem tadi Cia ada gak tau tadi saya gak catat ada ada 406 406 berarti menunjukkan begitu banyaknya juga songket yang ada pada kita iya begitu banyak dan perubahan bagaimana zaman berubah tetapi pengaruh sosial budaya dan pengaruh adat atau jiwa tetap ada karakter tetap ada bahan boleh berubah seperti hati Cia katakan motif-motif penempatannya juga bisa dirubah tetapi motifnya sendiri tidak dirubah berasal dari rumah gadang yang kita tahu menggambarkan way of life karakter jati diri dari orang-orang minang saya tertarik sekali ada cerita mengenai apa namanya titik tulang patang pemimpin diikuti oleh anak buahnya mungkin dalam kehidupan itu tercermin sebetulnya dari seuntai kain ini ada sekedar yang saya ingin wrap up tetapi mari kita dengar berbagai pertanyaan yang ada kalau boleh saya satu persatu akan menyebut namanya dan membacakannya Susan Filipes Reza Pradipta bertanya apabila tadi Anda menyebutkan songket saat ini sudah banyak berubah dari sisi motif dan bahannya apakah itu masih bisa disebut songket can you still call it a songket sementara motif dan bahan banyak berubah dan apakah songket tersebut bisa disebut sebagai akulturasi budaya di era modern silahkan susan itu satu pertanyaan yang sangat bagus saya pikir bahwa kita memang masih bisa pakai istilah songket asal masih ada supplementary wraps that's the basic technique supplementary wraps that are decorative dalam yangpake metal thread atau yangpake warna amas asal ada supplementary weft motif motif dari itu ya itu masih songket itu mungkin seperti dalam bidang music seperti jazz you know jazz di music america selalu berubah dan berkembang tapi itu selalu masih jazz jari saya pikir ya sangat creative sekali seperti batik asal soaring paraji masih pakai molten wax and cloth that to make designs itu masih batik ya oke jadi semoga jawaban itu memuaskan ya Pak Filipus jadi selama masih memakai sesuatu yang menjadi ciri khas dari suatu songket itu tetap songket nah susan ada pertanyaan kedua yaitu dari Laila Abdul Jalil dia mengatakan begini di Aceh di Aceh ada kampung CM yang dulunya jadi sentra tenun songket tapi sekarang mati suri it's dying karena the young generation tidak mau menekuni tenun bagaimana what is your opinion how are you going to really address it langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merangsang generasi muda menghidupkan kembali tenun songket silahkan susan ya itu satu soal yang sangat sulit untuk orang Indonesia dan orang Malaysia karena mungkin beberapa tradisi menun kain di Indonesia akan hilang sama sekali karena orang sekarang mereka mau pergi ke universitas tamat dari universitas mereka mau belajar bahasa Inggris banyak arti yang berkaitan dengan songket itu ada pengaruh dari pedato-pedato ada dalam minangkabal tapi kalau istilah-istilah ritual dalam pedato adat sudah mulai hilang di mana-mana di Indonesia dan itu terjadi dan orang tentu masih lancar dalam bahasa minangkabal tapi kalau istilah-istilah dari pedato adat orang muda mungkin tidak belajar itu lagi mungkin itu juga akan hilang saya tidak tahu karena kalau ada skola untuk belajar tradisi songket itu mungkin tidak berlaku lagi mereka melajar computer science dan mechanical engineering dan sebagainya atau mereka mo pendek skola seperti ibu setiba sutran anwar menjelaskan that is innovative songket mungkin mereka tapi ya mungkin generasi baru tidak tertarik lagi kepada certain traditions oke mungkin juga kalau boleh saya share dan bertanya juga mungkin sama susan saya orang batak kulos juga menghadapi masalah yang sama penelan kulos yang indah yang sangat intricate motifnya itu sudah hampir tidak ada tapi ada orang-orang yang care ada merdisi hombi ada torang sitorus mereka bisa seperti atice kembali ke kampung mendidik orang-orang agar lebih tertarik tapi salah satu diantaranya yang membuat mereka tertarik adalah the economy of that textile jadi textile mungkin susan bisa cerita sedikit jawabannya dari sisi itu mungkin susan bagaimana membuat young generation tertarik untuk melakukan penun penunan songket penunan pulos dan kain-kain lainnya bagaimana saya pikir mungkin kita bisa mendapat contoh dari Sarawak dan kain di sini mereka kain pua karena itu juga foundation mereka sangat gelisah bahwa kain pua akan hilang jadi mereka agak hopeful karena masih ada upacara adat yang bernama gawe di sana dan sebetulnya di kalangan orang Iban sekarang mereka mengadakan lebih banyak gawe dari pada lima puluh tahun yang lalu jadi untuk gawe keluarga-keluarga Iban perlu banyak kain pua jadi itu regeneration a renaissance of adat ceremonialism karna orang Iban agat libi matmur libi banyak wang libi banyak kain pua yang baru itu agat baik dan tapi ada satu soal ekonomi yang lain yang saya sendiri personally tidak begitu senang sama itu kalau kita pergi ke airport di kucing kita lihat di toko-toko kecil di sana ada kain cotton yang sangat mora sangat jelek juga yang pakai motif-motif dari zaman dulu dari kain 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 tapi itu mungkin cuma membantu orang yang punya pabrik kain di jawa karena saya tanya sama yang punya yang punya toko dari mana kain cotton dengan motif-motif dari iban kubudia an iban tapi mereka bilang ya ini dari pabrik pabrik kain di di jawa jadi itu agak agak kurang baik saya pikir tapi gawe sistem gawe mungkin itu akan membantu orang supaya mereka jangan lupa memperkreasi tan puah mungkin ya memang terus terang saja keekonomian dari kain dari kain menjadi penting ulos menjadi dicari-cari lagi setelah harganya juga bisa maik sampai jutaan karena memang orang mulai menghargai kerjaan yang begitu lama dan begitu susah dan itu menarik bagi anak-anak muda bukan berarti anak muda enggak sekolah mereka sekolah tapi di waktu selangnya mereka sudah mulai memproduksi kelos-kelos yang lain jadi saya setuju nanti mungkin kalau next chapter susah bisa ngobrol mengenai textile economy melihat bagaimana pengaruh globalization dan sebagainya karena ini juga penting untuk kita bisa pertahankan budaya yang ada nah sebagai informasi saja susah Laila Abdul Jalil itu tahun 2016 juga pernah terbitkan buku kutenung songket Aceh tradisi yang tergerus the fading away of songket Aceh gitu kira-kira ya dan dia merasa belum maksimal untuk bisa menghidupkan kembali songket Aceh meskipun sudah terbentuk komunitas mungkin nanti Laila Abdul Jalil kalau hadir di sini ngobrol sama Atice itu kerjaannya mengajak anak-anak orang-orang di kampung ini mungkin terakhir ada peserta Adiar dari Jambi maunya bertanya secara langsung silahkan Adiar Adiar mungkin bisa membuka meng-umnude silahkan Adiar ada ya hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Miranda sebagai moderator yang kedua kepada Ibu Susan yang ketiga kepada Mas Samuel Watimena yang telah membeli produk saya yang ketiga kami yang selalu mendorong saya untuk tetap semangat untuk memproduksi songket-songket adat Jambi ada beberapa pertanyaan yang menggelitik di hati saya pertama itu kekurangan data Ibu Susan sebagai antropolog itu saya sangat ingin sekali mencari data saya sudah pergi ke Gramedia toko buku saya sudah pergi ke perpustakaan saya sudah pergi ke museum tapi apa namanya penjelasan data-data tentang songket Jambi itu sangat minim jadi itu pergi ke museum saya membuat duplikat identik satu banding satu contohnya yang ini ini saya duplikat satu banding satu jadi semua hitungan benang jumlah benang warna mulai dari motif mulai dari semua yang ada di museum itu kami hitup ulang sampai kami membutuhkan waktu satu tahun hanya untuk mempelajari motif karena motif yang ada di museum itu sudah rapuh sudah banyak yang bolong-bolong yang kedua itu trial and errornya juga memakan waktu satu tahun jadi kami membuat motif ini satu banding satu ini sangat membutuhkan proses yang sangat lama nah tetapi sayangnya kami tidak bisa apa namanya menjelaskan terperinci apa yang ada di dalam motifnya seperti yang dijelaskan oleh Ibu Atice itu kan misalnya kayak ada itik beriring jadi kita harus itu nah jadi motif-motif yang ada di dalam ini kami agak-agak susah menjelaskannya kami karena tidak adanya data yang lengkap untuk menjelaskan motif tersebut jadi itulah kendala kami ketika kami ingin menjelaskan ke pembeli untuk menjelaskan motif itu apa makna dan filosofinya kami kadang-kadang mencari datanya itu kesulitan gitu nah yang kedua untuk masalah haki misalnya saya mau bertanya kepada Ibu Miranda tadi kan Ibu Miranda pertama kali sudah menyatakan hak kekayaan intelektual itu sangat penting nah jadi apakah motif yang kita ambil dari museum dan kita duplikat pulang mulai dari kita kan duplikatnya satu banding satu tuh sama persis nah apakah itu bisa kita hak ciptakan untuk menjadi hak kekayaan intelektual kita itu aja terima kasih susan mungkin ada jawabannya sedikit karena masih ada dua penanyaan lagi the issue of copyright is so important I would say mungkin untuk mencari data-data tentang sejarah motif di Jambi ada universitas di Jambi saya lo ada universitas di Jambi tapi sangat sangat minim karena mereka itu menjelaskan tidak secara terperinci mungkin di bukunya Price di bukunya Gittinger ada saya pernah baca mengenai teman Jambi di buku Gittinger mungkin bisa dilihat ya atau Adiyar kalau saya bisa dapat email saudara dalam waktu dua tiga minggu mungkin saya bisa mengumpulkan judul buku-buku tentang informasi itu membantu sedikit tapi pada umumnya kalau saya melihat scholarship tentang Indonesia tidak ada banyak tentang Jambi pada umumnya jadi itu satu kekurangan dalam scholarship juga bagaimana situasi di Jambi dengan orang yang kalau di upacara adat yang berpidato adat secara adat bukan bahasa sehari-hari tapi secara istimewa karena kadang-kadang arti tentang kain ada dipidato pidato adat adat itu mungkin saudara sendiri bisa berjanya sama saya saya rasa nanti saudara bisa lalu adyar bisa sampaikan email-nya susan sudah baik sekali mau memberikan waktu untuk mencarikan untuk anda saya juga mungkin ada beberapa buku saya bisa saya share nanti saya coba kita berlanjut ada anak muda terima kasih hadir dan sangat tertarik she's an auditor actually I know her since she was a baby I guess namanya Mariko Tampi dia ingin mempreserve tradisi Mariko I give you sedikit waktu untuk sampaikan your opinion you said you want to contribute your opinion silahkan Admin tolong buka Mariko unmute selamat siang Tante Miranda Bung Sam and Miss Susan thank you very much for the opportunity saya dulu actually my background is in accounting I graduated from Georgetown University and I work as an auditor in New York but then maksudnya tapi sekarang saya kebetulan saya anggota Dekranas juga dan anggota Yayasan Batik Indonesia dan saya sangat berterima kasih karena Bung Sam telah mengajak saya bergabung di sini menurut saya tradisi itu bisa dipreserve apabila kita memiliki kecintaan terhadap kain karena sebelumnya sejujurnya saya tidak begitu tertarik dengan Wastra Indonesia I collected Liberty London fabric Mrs. Susan because I think it's very beautiful and very good quality but dengan berjalannya waktu karena saya juga dengan kesibukan saya sebagai anggota Dekranas dan anggota YBI kecintaan saya kepada Wastra Indonesia itu bertumbuh dan berkembang dan saya rasa dengan seminar-seminar yang diadakan semacam ini itu sangat membantu untuk menimbulkan kecintaan kita kepada Wastra Indonesia dan saya juga mulai apa namanya membuat motif-motif Batik yang lebih lebih mengikuti perkembangan zaman mungkin nanti saya bisa share dengan Ibu Miranda dan itu atas dukungan Bung Sam juga jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Miranda dan Bung Sam yang telah mengadakan acara ini dan terima kasih untuk untuk kontribusi juga Mrs. Susan terima kasih terima kasih sekarang kita masih ternyata makin lama makin banyak nih penanya jadi saya harus batasi ya pertanyaannya satu menit dan kalau mau jelasin-jelasin jangan lama-lama Ilham dia mau kasih informasi sedikit katanya juga mau kasih sampel jangan lebih dari dua menit ya Pak Ilham Zuliansa dia mau berikan informasi tentang keterkaitan songket terutama motif sepanjang bukit barisan di Sumatera silahkan silahkan Ilham kita sambil belajar masih ada Ilham oke boleh dengar suara saya ya sudah dua menit saja ya Ilham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman wasterah semua oke perkenalkan nama saya Ilham oke disini saya langsung saja disini saya akan memberikan informasi ya berdasarkan songket yang pernah saya buat dan beberapa informasi-informasi songket yang berada sepanjang kebudayaan songket sepanjang bukit barisan oke pertama kita masuk ke songket pasemah songket pasemah itulah songket kain kain perlung kain pelung itu songketnya itu kain perlung itu ada beberapa motif di kain perlung itu ada kesamaan dengan motif songket yang ada di Sumatera Barat terutama daerah Moralabuah songket Moralabuah udah punah terus ada juga beberapa motif juga sama dengan di Toba ini saya ada kasih sampel sedikit ini oke ini adalah repro yang saya buat kain perlung ini tahun 2016 saya buat ini dari kain perlung 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 songket pasemah ya oke ini ada kesamaan dengan motif Minangkabau oke seperti ini ini kalau di orang pasemah bilang ini adalah pucuk pakis oke pucuk pakis kalau orang orang Minangkabau mengatakan ini adalah pucuk jaguang salah satu motif pucuk jaguang oke ada juga satu lagi motif seperti ini oke motif seperti ini ini di di tumtuman tumtuman Toba ini ada karena saya ada juga buat Toba juga ya pesanan customer saya ini di Toba juga ada di Minangkabau juga ada kalau di Minangkabau salah satu orang bilang ini saya haji kalau di daerah pasemah ini motif wajib jadi sangat unik jadi itu baru Sumatera Barat sama Sumatera Selatan di Rejang Lebong terutama di daerah dataran tinggi Rejang itu ada namanya kain ambendogan itu songketnya sama dengan songket pasemah jadi turunan songket pasemah ini sangat unik itu dari daerah pasemah Muara Enim dataran tinggi Rejang Lebong sampai ke baratnya pun saya juga pernah lihat juga sampai ke Kerinci motifnya sama Toba pun sama Muara Labuah sama ada beberapa di Pandesike pun juga sama jadi kalau saya boleh saya simpulkan kebudayaan tenun songket yang berada di pedalaman Sumatera khususnya sepanjang Bukit Barisan itu rata-rata motifnya dari Aceh pedalaman Aceh sampai ke Lampung itu sama contoh kalau di Lampung kita lihat Sulaman Tapis Sulaman Tapis itu contoh kayak Matakibau itu mirip kayak wajib seperti ini oke terima kasih aduh bagus sekali infonya menyenangkan sekali saya udah koleksi kain lama belum tahu mengenai ini ini contoh kain kain Toba yang saya buat sama motifnya ada juga ini songket Minangkabau ini songket Silungkang tua ini 100 tahun nah ini beberapa motifnya ini seperti motif ini saya gak tahu namanya apa ini di daerah Pasemah ada Morolabu ada tapi ini kain tuanya dari Silungkang kita bisa ingat bahwa Ali Sejarah Anthony Reed seringkali dia menulis bahwa di Sumatera orang yang di jaman dulu orang yang menjual garam sangat penting mereka berjalan kaki dari daerah Sibolga dan juga orang yang menjual kain berapa ratus tahun yang lalu mereka juga sangat penting dari segi ekonomi tapi mereka juga membawa motif membawa kain membawa mythos membawa hikayat membawa segala macam kesanian seluruh Sumatera saya pikir itu satu satu tempah yang berinteraksi sejak berabadabad yang lalu jadi saya tidak tidak heran sama sekali mendengar terima kasih Pak Ilham ada lagi satu lagi cepat ya ini ada sampel kain sungayang yang kita buat kain sungayang yang kita buat ini ini pun di pasemah pun juga ada motif ini ini kain dari sungayang ini kita udah repro kita cuma warna kita buat baru nah ini di sungayang ada apa di apa di pasemah maaf di pasemah di morolabuh ada cuma saya gak tahu nama motifnya oke oke terima kasih banyak ya menarik sekali teman-teman Pak Ilham mungkin bisa share emailnya siapa tahu ada yang mau tanya-tanya sekarang kita pergi ke penanyaan berikutnya ini teman saya Bu Mira Vidiono Susan she is dari sekolah seni dari Bandung dia bertanya ke Susan begini untuk Thais Timur Timur ya ada tenun buna sotis talik dimana tenun itu terbuat dari tiga empat panel yang mana motif benang pakan tambahan dikombinasi dengan panel dan motif atau macam-macam apakah ini bisa disebut songket ya menurut Susan saya sebut tenun songket sebetulnya saya tidak tahu saya mesti melihat gambar supaya saya bisa tahu kalau ada supplementary nanti saya minta Mira untuk berhubungan langsung sama Susan ya kita minta email-emailnya kedua pertanyaan Mira juga ke Susan ini kain tradisi Iban di Kapuas Hulu tidak hanya kain puak kumbu atau tenun dengan memakai tenuk ikat teknik ikat tapi juga ada teknik floating thread atau benang pakan tambahan seperti tenun pilih tenun sungkit tenun sidan apakah itu termasuk songket juga menurut Susan artinya teknik itu tidak itu satu pertanyaan yang penting sekali karena kalau di umpamanya di Pelambang ada satu satu kain yang bernama kain limar dan songket ada di sana ada songket tapi di dalam pusat kain itu ada ikat ada motif-motif dibuat dari secara ikat dan orang Pelambang banyak suka munchampurkan segala macam teknik memperi dekorasi kepadakan dan itu sering terjadi di Indonesia songket plus ikat plus sometimes embroidery you know throw everything in that's the idea so it's kind of songket plus songket modern sekarang oke ini terakhir this is just a comment teman saya ibu samsidari isa bilang bahwa ini dia juga bikin pernah bikin survei tenun di Aceh tahun 2019 yang kondisinya sangat menyedihkan bahkan sejak tsunami bahkan peralatan banyak itu sangat mengganggu sumber nafkah mereka kalau menurut samsidari isa mungkin bu atice bisa melakukan mengangkat kembali songket Aceh tapi saya mau cerita sama pu samsidari isa waktu tsunami tahun 2004 itu saya itu membawa warwick purser untuk mendidik mereka mereka perajin tas-tas Aceh yang embroidery dijual hanya 25 ribu rupiah akhirnya warwick bilang kalau mau banyak kirim aja ke tempat saya supaya budaya dan cara berpikir berubah jadi kami saya kebetulan waktu itu di Bank Indonesia kita biayai hampir 50 orang belajar dan tinggal di Tembi di Jogja juga culture berubah cara kerjanya berubah jam kerjanya juga berubah kalau di Aceh mungkin hanya 3 jam lalu merokok-merokok di sana bekerja 10 jam pulang-pulang mereka bisa menciptakan tas yang sama dengan cara yang sama dengan border yang sama tetapi dengan teknik dengan accessories yang bagus harganya bisa jadi 250 ribu saya rasa mungkin seperti ini juga bisa ditingkatkan saya tidak punya banyak waktu lagi saya sekarang sudah jam 11 lewat satu informasi banyak bisa dibaca di kolom chat tapi mari kita sudahi Q&A yang sangat menarik ini sebelum kita kemudian break selama 5 menit tepuk tangan dulu untuk Atija untuk Susan dan semua penanya semua yang men-share Pak Ilham Pak siapa tadi yang men-share pengetahuan tambahan terima kasih untuk itu kita sekarang akan istirahat selama 5 menit sesi akan saya mulai jam 11.06 terima kasih lalu silahkan siapkan 11.06 kita akan mulai tak ada rotan akar pun jadi patah tumbuh hilang berganti sambil menyelam minum air dari dulu kita sudah tahu kalau kita kelalu punya akal buat akalin apa aja jadi kenyataan jadi kejadian kita memang cerlang cermat Allah keluar semua bisa jadi jawaban semua bisa jadi tambahan kita juga bisa berbagi dan temukan inspirasi cerlang lainnya di PKN 2021 Cerlang Nusandara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sambil menyelam minum air dari dulu kita sudah tahu kalau kita kelalu punya akal buat akalin apa aja jadi kenyataan jadi kejadian kita memang cerlang cermat Allah keluar semua bisa jadi jawaban semua bisa ditambahkan kita juga bisa berbagi dan temukan inspirasi cerlang lainnya di PKN 2021 Cerlang Nusandara selamat menikmati tak ada rotan akar pun jadi patah tumbuh hilang berganti sambil menyelam minum air dari dulu kita sudah tahu kalau kita kelalu punya akal buat akalin apa aja jadi kenyataan jadi kejadian kita memang cerlang cermat Allah keluar semua bisa jadi jawaban semua bisa jadi tambahan kita juga bisa berbagi dan temukan inspirasi cerlang lainnya di PKN 2021 Cerlang Nusandara Tepat 11.06 kita ketemu lagi dan kita akan masuk lagi ke sesuatu yang tidak akan kalah menarik dari apa yang telah Susan share dan apa yang telah Atisha share kita tahu dan sudah pernah dengar tentunya nama lalu Hilman Afriandi siapa dia mari kita lihat tayangan berikut ini lalu Hilman Afriandi itu dikenal sebagai ketua perkumpulan pencinta songket warna alam atau pesanan alam NTB biasanya dipanggil Afriandi aja usianya masih muda enggak seperti saya mungkin setengah dari umur saya hampir setengah dari umur saya juga merupakan founder dari benang warna alam di Lombok dan bersama perkumpulan persona alam lainnya dia aktif mengajak para penenun pengusaha songket di Lombok untuk mulai mengembangkan ekosistem dengan songket yang berkelanjutan berdikari dan berkeberada dia pernah menjabat sebagai anggota komisi 2 di PRD Provinsi NTB dan mari kita dengar kita lihat kita simak apa yang akan lalu sampaikan hai lalu selamat siang selamat siang sehat-sehat saja kan masih banyak masih banyak berkarya terus kan Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu kami baru pulang dari Kalimantan di Kapuas Hulu bersama penyongket di sana di Kapuas Hulu ya iya menarik sekali ya menarik sekali kita ingin dengar lah ini para hadirin sekalian Bapak Ibu yang sangat tertarik untuk ikut serta dalam PKN Puncak hari ini tentu ingin mendengar banyak sekali dari Pak Lalu ya nanti kita dengarkan dulu ya baru kasih komentar lagi silahkan Pak Lalu terima kasih Ibu Miranda terima kasih Ibu Miranda saya senang sekali hari ini bisa bergabung di acara Pukan Kebudayaan Nasional disini ada banyak guru-guru saya dan mentor-mentor saya ada Ibu Atice selamat siang Ibu Atice ada mentor-mentor saya dari Citatelun Indonesia juga ada Ibu Cami ada dari Warlami juga ketua umum kami Ibu Mira Widiono selamat siang semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua shalom om swastiastu namo budaya salam rahayu pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan salam yang sehangat-hangatnya kepada Ibu Bapak dan hadirin peserta konferensi Wawasan Songket Nusantara Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2021 yang telah menghadiri acara pada siang hari ini kepada Direkturat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia kami mengucapkan banyak terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami sebagai peserta pada kesempatan ini Perkenankanlah kami Perkumpulan Pecinta Songket Warna Alam atau disingkat Pesuan Alam Nusantara Barat menyampaikan beberapa hal mengenai sejarah dinamika dan perkembangan songket Nusantara Barat khususnya kain songket Pulau Lombok Ibu Bapak dan hadirin yang terhormat Nusantara Barat memiliki tiga jenis kain songket yaitu Kerealang Sumbawa kemudian Tembe Songke dan Tembe Selungka dari Bima kemudian serta songket dari Pulau Lombok Kerealang Sumbawa terdiri dari banyak ragam hias dan mendapat pengaruh yang cukup kuat dari songket Melayu karena pada waktu itu terjadi banyak sekali perdagangan para koja dari Sumbawa ke Melayu sekalipun secara kultur sebenarnya Sumbawa secara politik lebih dekat dengan Bugis tapi pengaruh dari kain-kain songket di Sumbawa ini lebih banyak dipengaruhi oleh songket Melayu kita bisa lihat di dalam gambar kain kerealang di Sumbawa ini menggunakan teknik pakan tambahan atau supplementary web dari benang logam berwarna emas dan perak kemudian kain kerealang yang ditambahi sulam dari benang logam disebut kain sulam kelingking seperti kain sulam pelengkang di Kalimantan Barat kemarin kami melihat di Kalimantan Barat masih hidup seni kelingkang di sana atau sulam angkinan mungkin di Sumatera Selatan nah untuk sulam kelingking di Sumbawa pulau Sumbawa ini sebenarnya sekarang sudah boleh dikatakan punah ya karena regenerasi tidak berjalan tapi di pesona alam ke depan kami ingin menghidupkan kembali pengembangan seni kelingking yang mungkin nanti kita akan menyesuaikan dengan bahan baku benangnya sehingga dapat digunakan dalam kebutuhan sehari-hari yang lebih praktis nah selanjutnya di Kabupaten Bima Nusantara Barat kain tenun yang menggunakan pakan tambahan atau supplementary web dari benang logam itu disebut sebagai tembe songke kemudian sementara itu kain tenun yang menggunakan pakan tambahan dari benang katun rayon atau sutra disebut dengan nama tembe selungka jadi ada dua jenis di sana pulau lombok sendiri kain tenun yang menggunakan pakan tambahan baik dari serat logam atau metallic fiber dan serat lainnya seperti kapas sutra dan rayon dua-duanya disebut sebagai kain songket sekalipun sekarang ini mungkin yang lebih banyak berkembang di songket lombok terutama songket-songket lombok warna alam kalau warna alam tentu dia lebih banyak menggunakan pakan tambahan dari benang-benang yang bukan serat logam ribuan penenun kain songket lombok tersebar di berbagai wilayah seperti di lombok utara di desa bayan kemudian di lombok tengah dan lombok timur kabupaten lombok tengah tempat kami sekarang merupakan wilayah penghasil kain songket terbesar di pulau lombok ada banyak desa penghasil kain songket diantaranya desa sukararin yang paling populer kemudian ada desa batu jai desa setanggor desa unge desa kau desa marong desa teruai desa kidang dan desa ganti ribuan ya penenun aktif kain songket masih berproduksi sampai hari ini ibu bapak dan hadirin sekalian sejarah perjalanan tenun pulau lombok merupakan bagian dari sejarah perkembangan tenun dunia di kecamatan pujud kabupaten lombok tengah yang sekarang sangat populer di kawasan mandalika terdapat situs purbakala yang sudah diekskavasi secara arkeologis pada tahun 1976 oleh pelaksana proyek penggalian dan penelitian purbakala Jakarta yang dipimpin oleh Profesor Suyono para arkeolog pada waktu itu menemukan artefak purbakala seperti periuk utuh kerewang berhias dan polos fragment keramik asing kemudian fragment perunggu fragment tulang manusia dan hewan kemudian kerang kemudian batu-batuan kemudian kepeng atau tuang logam temuan di gunung piring tersebut menyimpulkan bahwa gunung piring mungkin ini belum populer resitusnya merupakan situs penguburan yang terpengaruh tradisi zaman perunggu yang berlangsung hingga abad ke-12 juga di abad ke-12 ini kita ketahui ada abad ke-13 tepatnya ada peristiwa besar di pulau Lombok yang mempengaruhi hujungnya yaitu letusan gunung samalas yang ini adalah gunung Rinjani yang purba yang sekarang kalau Rinjani itu tingginya 3726 kalau tidak salah MDPL dulu lebih tinggi lagi gunung samalas meletus tahun sekitar abad ke-13 ke-12 ke-15 kalau tidak salah itu mempengaruhi perkembangan cuaca kemudian perkembangan biologi dan lain sebagainya di dunia di akhir zaman perunggu di Lombok sendiri manusia yang memiliki kebudayaan seperti penduduk di Vietnam Selatan kemudian di Gua Tabon dan Gua Sasak di Pulau Palawan Filipina Tengah kemudian di Gendemanuk Bali dan di Malalus Sumba juga menghuni Pulau Lombok bagian Selatan di kawasan Mandalika sekarang populernya mereka hidup berburu bertani kemudian berdagang mengadakan upacara adat dan menenun beberapa corak kehidupan pada waktu itu di zaman perunggu juga masih berlanjut hingga sekarang kita datang ke desa-desa di Lombok Selatan antara lain misalnya menang rusak dengan jerat kemudian melakukan upacara untuk memohon kesuburan upacara menun ya upacara menun ini juga diikuti oleh ritual-ritual dalam beberapa jenis kain tenun yang dibuat juga harus melalui ritual kemudian upacara mewarnai benang merah dengan akar mentudu atau dikenal dengan mace yang hanya boleh dilakukan sekali setahun di Pulau Lombok yaitu pada tanggal 7 bulan 7 Kalian Sasak kemudian mewarnai benang dengan lumpur atau mudaing itu juga masih ada kemudian upacara menanam dan memanen padi kemudian ada adanya tempat yang dianggap sakral atau disini disebut kemali-kemali ada beberapa kemali yang rame dikunjungi oleh masyarakat di Pulau Lombok misalnya pada saat menanam padi dan acara hitanan yang tentu di dalam acara-acara ritual itu ada kain keseongket yang dibawa ke tempat-tempat tersebut kemudian tradisi menenun yang masih berlanjut sampai sekarang hampir di seluruh desa di tempatan Pujud termasuk tradisi mewarnai benang biru atau ngames benang dan membuat kain tenun pelekat kembang komak itu masih juga berjalan jadi pewarnaan indigo juga masih hidup dengan metode yang sangat tradisional di Lombok bagian selatan saat ini bersama ibu-ibu penenun di Lombok Selatan kami menghidupkan kembali beberapa metode pewarnaan alam yang hampir punah kami mendorong para penenun untuk menjadi pengusaha benang pintal tangan yang saat ini sangat digemari oleh pasar wastra Indonesia sejarah songket Lombok kalau kita bicara sejarah songket Lombok pada saat ini benang yang dipakai oleh para penenun kain songket Lombok itu umumnya adalah benang katun rayon benang sutra dan beberapa benang logam perdagangan benang di Pulau Lombok itu diperkirakan sudah berlangsung pada sejak masa Majapahit mengenai hubungan Majapahit Lombok kita bisa melihat dari penelitian Hans Hagerberg yang menuliskan hipotesis dari seorang filolog Belanda yaitu Cornelis Berg yang mengatakan bahwa kerajaan utama di Lombok yaitu Selaparang Selaparang ini juga dulu populer sebagai nama bandara kami di Lombok merupakan kelanjutan kerajaan Majapahit dan kitab negara kereta agama yang ditemukan pada saat ekspedisi militer Belanda di Lombok pada tahun 1894 dibawa dari Majapahit ke Lombok pada tahun 1478 atau 1479 jadi 400 tahun sebelum kitab negara kereta agama ini ditemukan diperkirakan sudah dibawa ke Lombok jadi kita mengetahui bahwa ekspedisi Belanda pada tahun 1894 itu adalah merupakan satu konsekuensi kindakan politik ekonomi Belanda akibat perkembangan ekonomi di Belanda yang sudah memasuki tahap kapital finance sehingga memaksa Belanda untuk mengambil beberapa tindakan penting diantaranya adalah menguasai secara politik dan militer seluruh wilayah yang belum dikuasai seperti Bali Lombok Sumbawa kemudian Dompu kemudian Flores kemudian Bone Jambi Riau Aceh Pontianak Banjermasin dikuasai dan tindakan kedua yang sangat penting yang kita ketahui pada saat itu adalah Belanda melakukan penelitian yang intensif di lapangan seni dan kebudayaan termasuk bahasa dan lain sebagainya Hans Hagerdahl juga menulis bahwa pada awal tahun 1600an Lombok memegang peranan penting bagi perekonomian di Bali atau garis elit di Bali kita juga melihat mungkin banyak yang bertanya kok banyak samanya nih Bali dengan Lombok nanti kita bisa melihat laporan Belanda pada masa itu menyebutkan bahwa beras dalam jumlah yang besar dikirim ke Bali setiap hari melalui selat Lombok selain itu orang Jawa juga sering datang ke Lombok untuk membeli beras bahkan budak perempuan pada waktu itu dan kain tenun jadi 1600an perdagangan kain tenun sudah sangat rame di pulau Lombok peneliti Belanda lainnya yaitu J.A.B. Wieselius menulis bahwa pada abad ke-16 saat perdagangan rempah-rempah berkembang pesat di Maluku di Bali dan Lombok sudah ada perdagangan arum arum-arum Lombok yang sudah lama dengan berbagai macam motif yang mungkin dikenal dengan motif pelekat itu banyak diperdagangkan pada waktu itu barang-barang itu diangkut oleh kapal-kapal gresik di sepanjang pantai utara Jawa nah masuknya kain-kain impor benang emas perak dan sutra diduga mendorong lahirnya ide menenun dengan memakai benang tersebut terciptalah kain yang dikenal sebagai songket kemudian peneliti dari Indonesia bernama Puji Yosef meneliti kain songket yang tersimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor inventaris 3507 sayangnya saya belum pernah melihat kain ini karena pada saat pandemi museum tutup saya terakhir ke Jakarta mencoba untuk melihat koleksi ini tapi belum bisa Puji menyimpulkan bahwa kain itu dibuat sekitar abad ke-17 karena benang logam yang dipakai kain tersebut masuk kategori K4A dan memiliki bahan perkat warna coklat kemerahan dan kemudian benang tersebut merupakan benang impor dari Tiongkok atau Jepang yang rame diimpor pada sekitar abad ke-17 besar kemungkinan dari hasil penelitian yang saya lakukan sebelum abad ke-17 masyarakat Lombok telah menenun kain songket dengan benang kapas seperti yang saya temukan pada kain songket yang berfungsi sebagai kain pesujudan atau pasujudan atau sajadah atau prior med di gambar bisa dilihat kemudian saya juga menemukan banyak kain songket yang berfungsi untuk menutup wajah jenazah umat Islam di Lombok yang disebut sebagai kain osap jadi dia menggunakan kalau di Lombok itu tekniknya dobel terudak dikenal dua kali jalan selanjutnya di Pulau Lombok kain songket umumnya dibuat dengan teknik pakan tambahan atau supplementary web namun ada juga beberapa yang menggunakan teknik lungsi tambahan atau supplementary web jadi seperti mungkin kain peringgesel kalau kita lihat itu dia menggunakan lungsi tambahan atau ada sabuk anteng ada di dalam foto itu juga menggunakan lungsi tambahan selanjutnya mengenai kapas saya ingin bicara mengenai kapas Lombok sejak zaman VOC Lombok sudah dikenal sebagai penghasil kapas yang melimpah dan berkualitas hal ini terus berlanjut hingga zaman penjadian Jepang zaman kemerdekaan sampai hari ini bahkan Jepang pada saat tentara pendudukan Jepang pada tahun 20-an ketika masuk Lombok mereka juga melakukan monopoli terhadap penanaman kapas di beberapa wilayah termasuk di Lombok karena Jepang dulu juga memiliki target yang sangat ambisius untuk penanaman kapas mereka dalam 5 tahun rencana pembangunan 5 tahunnya itu menargetkan di tahun kelima mereka sudah bisa menanam kapas di luas area 375.000 hektare kemudian saya menemukan banyak desa yang mengembangkan pertanian kapas dengan luas lahan sampai 200-an hektare yang tersebar di Pulau Lombok seperti di Lombok Barat Lombok Timur sampai ke Lombok Utara saya juga menemukan perempuan-perempuan pemintal kapas di banyak desa seperti di desa Dasan Lekong Kabupaten Lombok Timur dan beberapa desa di Ketamatan Wujud Kabupaten Lombok Tengah saat ini kami sedang menghidupkan gerakan menanam kapas di berbagai desa di Pulau Lombok selain itu kami juga membagikan benih kapas Lombok Arborium atau Gossipium Arborium kepada para penenun Songket Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat saya baru pulang dua hari yang lalu dari Kapuas Hulu bertemu dengan penenun Dayak Iban yaitu penenun Sidan dan Pileh dan Sungkit saya menyaksikan ternyata memang teknik yang digunakan di sana adalah Songket sekalipun dengan teknik yang lebih rumit terutama Pileh satu-satu dia masukkan tidak seperti di Songket pada umumnya selanjutnya kami akan melakukan upaya regenerasi pemintal benang yang hampir punah di berbagai wilayah Lombok dan Kalimantan Barat di Lombok sendiri para pemintal benang yang bisa memintal benang kapas dengan kualitas yang halus sekali itu sudah hampir punah ini yang sedang kami hidupkan kembali tapi kalau dengan kapas-kapas yang sedikit teksturnya tebal itu masih banyak yang bisa mengerjakannya begitu juga di Kalimantan Barat kapas yang kami bagikan sekarang sudah tumbuh di sana dan ternyata kain-kain lama songket-songket lama di Kalimantan Barat itu hampir seluruh yang kami temui di rumah-rumah panjang dan lain sebagainya itu menggunakan benang kapas pintal tangan kami berharap gerakan menanam kapas ini bisa menjadi gerakan nasional sebagai jalan menuju usul sembada dan self-supporting di lapangan sandang seperti yang pernah terjadi pada permulaan abad ke-19 di Indonesia ya kita ketahui pada tahun 1964 tanggal 13 Juli 64 Presiden Soekarno berpidato di dalam acara peringatan pancawarsa Departementer Industrian Rakyat beliau menyampaikan bahwa mengutip pernyataan Dr. Gongrid di dalam Encyclopedia Onlanderals Indie bahwa abad ke-19 Indonesia sudah mencapai self-supporting di lapangan sandang mudah-mudahan ini bisa kita capai juga dalam waktu yang tidak terlalu lama kami musulkan kepada pemerintah untuk membuat perencanaan yang lebih besar untuk penanaman kapas Indonesia sebab dari areal penanaman kapas saat ini yaitu hanya 1281 hektare di seluruh Indonesia kita hanya mampu memenuhi kebutuhan kapas nasional kurang dari 1%-nya saja yaitu 3.000 bel dari total 3,6 juta bel kebutuhan nasional kita Indonesia membutuhkan area lahan sekitar 600.000 hektare untuk dapat mencapai suasembada kapas mungkin kita perlu menyontoh langkah dan kebijakan Presiden Soekarno mengenai hal ini sebagaimana tertuang dalam dokumen garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama tahun 61-68 yang menargetkan areal penanaman kapas kuas 750.000 hektare pada waktu itu bandingkan sekarang kita hanya 1.000 hektare Bung Karna dulu berani membuat target sampai 750.000 hektare dengan produktivitas lahan yang sangat kecil pada waktu itu 5 hektare hanya menghasilkan 1 ton kapas sekarang itu 1 hektare sama dengan rata-rata 1 ton kapas artinya kita tidak perlu seluas Bung Karna menetapkan lahan cukup di bawah itu kita bisa suasembada kapas bersuadesi di lapangan sandan selain kapas berkumpulan persona alam juga tengah mempersiapkan pengembangan sutra eri atau sutra perdamaian atau ahim saksil bersama anggota himpunan wanita disabilitas indonesia mtb jadi ke depan ini lahan sudah kami siapkan karena akan mengembangkan sutra eri atau yang dikenal sebagai the most sustainable fiber in the world dan khusus nanti akan dipintang oleh teman-teman kumpulan wanita disabilitas indonesia saya juga baru pulang dari Pak Suruan sebagai sentra terbesar pengembangan sutra eri di indonesia saat ini bertemu dengan kooperasi kuku sutra pimpinan Pak Anto di sana insyaallah mereka akan siap membantu kami di mtb untuk mengembangkan sutra eri atau sutra perdamaian ini saya masuk ke proses pembuatan kain songket lombok ada 9 tahap dalam pembuatan kain songket lombok yaitu menanam kapas kemudian memanen kapas kemudian memintal kapas mewarnai benang menghanai benang memasukkan suri menggulung benang membuat motif dan tahap terakhir yaitu menenun standar ya di semua daerah juga sama kemudian ragam hias songket lombok ragam motif hias yang berkembang di lombok secara umum dapat diberikan atas 6 kelompok sebagai berikut satu ragam hias geometris banyak kita lihat subhanal dan lain sebagainya kemudian ragam hias tumbuh-tumbuhan ragam hias binatang ragam hias manusia ragam hias wayang ragam hias wayang ini juga banyak terinspirasi di figuratif itu banyak terinspirasi dari cerita wayang serat menak yang berasal dari Jawa waktu itu berkembang besar lakon wayangnya di sasat lombok dan ragam hias lainnya ragam hias lainnya itu seperti payung dan lain sebagainya saya mungkin tidak bisa menampilkan gambar-gambarnya keseluruhan di dalam presentasi saya kemudian yang terakhir mengenai fungsi songket lombok kain songket lombok memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat suku sasat diantaranya sebagai pemenuhan kebutuhan sandang seperti baju aksesoris tas kemudian topi kemudian sepatu kita juga beberapa waktu ini bekerjasama dengan beberapa designer di nasional Bung Samuel Watimena terima kasih sudah mempercayakan songket-songket dari pesawat alam untuk dirancang sebagai apa namanya busana yang sangat bagus sekali oleh Pak Itang Yunas kemudian kain songket juga berfungsi sebagai pelengkap interior seperti kain untuk tirai salut kursi kemudian sebagai pelengkap rumah tangga seperti sarung bantal karpet sajadah tapak meja sebagai wadah benda seperti dompet serta sebagai alat ritual atau tradisi masyarakat sasak memanfaatkan kain songket sebagai pakaian yang dikenakan pada saat menghadiri upacara adat seperti perkawinan hitanan cukur rambut bayi atau ngurisang kemudian pemakaian songket yang paling menonjol dapat dilihat pada saat mempelai laki-laki atau perempuan melangsungkan acara pernikahan pada saat adat sasak dalam berbusana adat pada saat upacara pernikahan kain songket dipakai seperti bendang atau sarung perempuan kemudian selewo atau sarung laki-laki kemudian dodot atau leang sabuk bendang sabuk antang dan bebet atau sabuk laki-laki serta sapu atau ikat kepala kain songket juga menjadi seragam dari grup musik tradisional sasak kalau ibu bapak sering berkunjung ke sasak mungkin kelombok itu sering melihat di jalan ada parade grup musik tradisional yaitu gendang belik atau grup musik tradisional yang biasa mengiringi proses arakan pengantin atau nyongkolan serta untuk menyambut tamu-tamu penting seluruh anggota grup musik itu menggunakan kain songket dari sarung dodot kemudian sampai ikat kepala adalah menggunakan kain songket para penari tradisional juga menggunakan kain songket sebagai pakaian utamanya demikian papas ikat yang dapat kami sampaikan saya kembalikan ke Ibu Meranda terima kasih waduh terima kasih banyak ya pak lalu-lalu Hilman Afriandi ini memang betul-betul pecinta to the bottom of his heart kemana-mana dia pergi meskipun dia coba bicara mengenai kapas peran kapas tapi saya tahu pasti Pak Lalu tahu banyak ya di NTT itu sekarang lagi dicoba dikembangkan juga kan kapas di Lembata dan sebagainya itu industri yang akan sangat menjanjikan karena Indonesia masih mengimport kapas besar dan penghasil serat alam lainnya juga mestinya bisa kita coba lihat bagaimana Abaka Rami Kudzu ada Kenaf ada Agel ada Agave itu semua bisa dipakai dan kita ingin sekali orang-orang seperti Lalu itu mengembangkan yang lain-lain juga bukan hanya kapas saja coba lihat pakai yang lain bagaimana caranya kita sudah dengar semua tadi pemaparannya bagaimana dari kain tembe sampai berbagai serat yang berubah dari metallic fiber ke lain-lainnya bagaimana ada ribuan ragam ada juga kawasan-kawasan tertentu yang kita lihat berkembang bersamaan dengan temuan-temuan antropologi apa arkeologi mengenai temuan artifak purwakala tulang manusia gepen dan lain-lain dan yang semuanya punya kenar kita dengar dengan baik bagaimana juga tadi gambar-gambarnya saya senang itu lalu para degendam belek itu dari tahun 1925 bagus sekali musik tradisional sasak itu beberapa kali saya dengar kalau menyambut saya waktu dulu saya pergi ke Lombok jadi saya baru tahu juga ceritanya dari tahun 1925 saya pikir baru-baru saja which is very good ayo silahkan siapa yang mau bertanya saya coba bacakan sekarang pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada saat ini ke lalu satu dari mahasiswi kriya tekstil dari Telkom University namanya Fitri Nawangsari dia ingin bertanya beberapa hal satu terutama terkait dengan tenun senggigi di NTB Pak Lalu Pak Friandi pertanyaannya apakah tenun tersebut memang sekarang telah diproduksi masal menggunakan mesin modern karena pernah dibawakan songket oleh kerabatnya tenunannya rapih terlalu rapih untuk bisa dikatakan buatan tangan bagaimana cara membedakan tenun songket handwritten dengan tenun songket buatan mesin itu pertanyaannya Pak Lalu mungkin bisa silakan dijawab langsung ya Mbak Fitri terima kasih pertanyaan yang bagus sekali di Pulau Lombok sendiri sebenarnya daerah senggigi tidak menghasilkan tenun ya kain songket apalagi songket tidak ada yang diproduksi di senggigi mungkin pada waktu itu saudaranya Mbak Susan sedang liburan ke senggigi kemudian di jalan-jalan membeli kain yang dianggap sebagai kain songket kami mengakui bahwa memang di dalam pedagangan kain di Lombok tidak sepenuhnya para pedagang itu menjual kain-kain yang memang dibuat dengan tenunan tangan hasil tenunan ibu-ibu di desa-desa banyak juga yang menjual songket pabrikan yang harganya sangat murah sekali yang kualitasnya mungkin tadi betul sangat rapi sekali dan kemudian juga banyak menjual kain-kain yang berasal dari luar yang juga mungkin mirip songket di kawasan beberapa kawasan juga masih ada yang menjual seperti itu tapi saya menyarankan kalau memang teman-teman berkunjung ke Pulau Lombok datanglah ke desa-desa sentra industri songket untuk mencari songket-songket asli buatan tangan para penurun di Pulau Lombok seperti desa-desa yang sebutkan tadi banyak sekali sebenarnya sekaligus kita bisa melihat proses pembuatan kain songket di sana jadi mungkin itu akan lebih menjamin karena saya tidak lihat kainnya kalau dilihat kainnya saya bisa tahu ini kain dari mana buatan mana atau buatan pabrik dari mana atau buatan daerah mana jadi untuk mendapatkan kain yang original datanglah ke sentra-sentra industri songket yang tersebar di seluruh kabupaten di Pulau Lombok demikian baik terima kasih untuk jawabannya ada pertanyaan lain lagi dari Hardy Surya pertanyaannya begini kalau di Lombok banyak ditanam pohon kapas berarti tanam lombok banyak menggunakan benang kapas bukan benang toko atau benang impor apakah pencelupan warnanya juga memakai pewarna alami baik terima kasih atas pertanyaannya di Lombok sendiri ada dua jenis kapas yang dikembangkan oleh masyarakat Pulau Lombok satu adalah kapas budidaya pertanian berjenis kapas kanesia dalam beberapa tahun terakhir di Pulau Lombok di tanah sebentar 200an hektare kapas pertanian jadi kapas ini hanya tumbuh selama 3 bulan setelah panen dia tidak bisa hidup lagi mati ini yang dikembang biarkan biasanya petani mendapatkan bibit dari Departemen Pertanian di pusat tapi karena adanya pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir ini tidak ada lagi pasokan bibit dari Departemen Pertanian sehingga areal penanaman kapas pertanian budidaya ini hanya 0% nah yang kedua itu adalah kapas jenis Gossipium Arborium yang ditanam secara liar di ladang-ladang masyarakat sekalipun sekarang ini penanaman liar ini sudah sangat sedikit dilakukan karena tidak ada yang menampung kapas-kapas mereka nah kami dari perkumpulan persona alam menghidupkan kembali penanaman kapas liar ini yang lebih sustain yang jangka waktu umurnya itu bisa sampai bertahun-tahun dia kalau diterang dia semakin lebat nah kami yang akan menampung dan membeli kapas-kapas dari ini dari para petani nah kemana kapas-kapas yang ditanam di Pulau Lombok selama ini nah kapas-kapas yang jumlahnya sekitar hampir hampir 200 ton per tahun dari Pulau Lombok itu lebih banyak dikirim untuk kepentingan luar daerah seperti di Bali Bali itu digunakan untuk acara-acara adat acara-acara kematian dan lain sebagainya jadi tidak banyak belum banyak kapas-kapas lokal jenis kanesia ini yang diolah sebagai benang pintal untuk bahan baku pembuatan kain songket ini yang sedang kami lakukan sekarang jadi kami ke depan akan memproduksi kain-kain songket yang khusus menggunakan benang kapas pintal tangan ibu-ibu kami di sini dan kewarnaan alami kewarnaannya tentu kami akan menggunakan kewarnaan alami kami sudah bekerjasama dengan para penurun di daerah-daerah terpencil di kawasan Lombok Selatan yang masih bisa membuat kewarnaan benang kami akan serahkan juga kewarnaan benangnya kepada mereka supaya ini menjadi lapangan kerja baru bagi para ibu-ibu di daerah-daerah tersebut terima kasih Pak Lalu ada juga pertanyaan yang agak terkait dengan situ dari Ibu dari Laila Abdul Jahil pertanyaannya gini apakah dalam tradisi tenun di Lombok juga melibatkan kaum pria karena tadi Pak Lalu menjelaskan tentang pertanyaan kapas yang ada di Lombok apakah pria juga penenun itu pertanyaannya mungkin ya mungkin sangat jarang ya saya belum pernah menemukan ada pria yang menenun baik songket ataupun tenun pelekat atau jenis tenunan yang lainnya mungkin ada ATBM ada ya kalau ATBM ya dilakukan oleh pria tapi kalau tenun gedogan dan lain sebagainya sampai hari ini saya belum pernah bertemu ada pria yang membuat tenun karena ada istilah di dalam masyarakat sasak tenun itu adalah pekerjaan perempuan perempuan itu harus tahu nyesek tahu misah istilahnya bisa menenun dan bisa memintal benang jadi rata-rata dikerjakan oleh perempuan dan bahkan di Lombok ini ada cerita yang berkembang dari Lontar atau Naskah Lontar Ratna Dewi Renganis yang juga mungkin populer di Jawa di situ dalam acara-acara perkawinan atau begawai atau pesta pernikahan masyarakat suku sasak itu biasanya malam itu dibacakan tembang-tembang salah satu tembang yang paling populer itu adalah tembang Ratna Dewi Renganis dimana dalam pupuh asmaran dana itu diceritakan personifikasi perempuan yang bisa menjadi contoh oleh perempuan-perempuan suku sasak itu adalah seperti Dewi Renganis Dewi Renganis ini adalah tokoh yang pandai menyongket menyulam membuat limar membatik bahkan dia bisa membuat motif tanpa harus melihat contoh contoh motifnya jadi populer sekali cerita ini sehingga mungkin kenapa ini kemudian menjadi pekerjaan yang spesifik dikerjakan oleh kaum perempuan karena dalam kehidupan sehari-hari cerita-cerita ini juga hidup di tengah-tengah masyarakat suku sasak demikian terima kasih Pak Lalu memang kalau kita lihat juga hampir di semua daerah penandunan itu kebanyakan ibu-ibu tradisional mereka di rumah mereka lebih banyak uang waktu yang laki-lakinya lebih keluar ke hutan cari sesuatu maka istrinya yang bekerja ada pertanyaan sedikit agak cepat tolong dijawab Pak Ilham bertanya Mas Afriandi kalau pemintalan benang kapas di Lombok saat ini lebih banyak manual atau mesin manual masih lebih banyak manual ya karena di beberapa tempat sudah ada mesin sudah terjawab juga ada ada pertanyaan dari Vio Filita hampir sama dengan Fitri Nawang Sari tadi karena dia penghobi baru gitu ya dia sering juga khawatir asal kain songket yang ingin di koleksi benarkah hasil karya tangan atau pabrikan range harganya juga suka dimainkan pedagang apakah ada cara untuk menghindari itu ya Pak iya baik terima kasih atas pertanyaannya sekarang ini di Lombok Alhamdulillah puji Tuhan regenerasi penenun berjalan sangat baik setiap hari kita melihat banyak sekali juga usaha-usaha penenun bermunculan dan pengusaha-pengusaha songket di Lombok sekarang ini rata-rata digeluti oleh generasi muda generasi milenial dan banyak pengusaha-pengusaha tenun songket yang sekarang ini sukses bahkan di era pandemi di perkumpulan kami sendiri misalnya di pesona alam dalam era pandemi dan PPKM kemarin kami juga tidak menyangka ternyata respon pasar terhadap kain songket warna alam yang premium dan harganya cukup mahal itu sangat besar sekali kemarin teman-teman sudah memproduksi sekitar 200 lembar kain songket sekarang sudah habis terjual bahkan kami akan diajak pameran di Bali pada awal Desember nanti juga kami sudah tidak punya stok lagi untuk dibawa ke dalam pameran nah ini yang saya kira pasarnya Eco Fashion ini juga cerupnya sangat besar sekali jadi mungkin bisa lihat di Instagram juga banyak sekali ya kalau kita klik songket Lombok itu akan muncul nanti pengusaha-pengusaha songket Lombok yang terpercaya tentunya menjual produk-produk original dari ibu-ibu dan perajian di desa-desa di Pulau Lombok ya begitulah terima kasih Bu Samsi dari Isa kasih komen dia bilang sentra-sentra soket di Lombok banyak yang menjual tenun hasil dari luar Lombok karena turis banyak mencari tenun dengan harga murah sebaiknya dicari solusinya kali ya Pak Afrihandi jadi jangan sampai penenun asli yang sudah bekerja keras justru gak gak dapat apa-apa karena kalah sama barang murah tapi saya rasa itu ada di mana-mana harus dicari solusinya satu lagi pertanyaan terakhir mungkin ya ini dari Nana Monika Ortaviana dari Dayak Youth Community and FPK di Jakarta Selatan lagi-lagi dia mau nanya gimana sih bedain kain tenun asli sama kain tenun songket itu dari yang bukan karena kalau dia tuh taunya kain songket itu namanya songket perembang songket padang songket sambah songket bali songket Lampung gak tahu songket Lombok kali dia belum pernah denger ya songket lainnya gimana cara dia untuk tahu itu songket dari daerah mana belajar kali ya Pak Afrihandi harus baca-baca kali ya datang ke pameran datang ke pameran oke nah terakhir ya sekedar informasi bagi kita semua karena bukan hanya yang ikut Zoom saja ada juga yang di Youtube gak bisa baca chatting ada informasi dari Adiar Pak Adiar dari Jambi tadi yang mengatakan bahwa di kampungnya di Indralaya masih banyak laki-laki yang menenun dengan alat gedogan jadi komentar saya tadi rada salah kalau saya bilang kebanyakan perempuan ada juga laki-laki ya di Indralaya paling tidak kita lihat ya jadi teman-teman sudah banyak kita ngobrol sudah banyak kita dengar ini terakhir saya mau kasih kesempatan kepada Trini Tambu dia mau bertanya langsung silahkan Trini admin tolong di-unmute Trini Tambu 2-3 menit saja ya Trini iya selamat siang makasih Ibu Miranda Ibu Atice Susan dan Mas Lalu sangat informatif sekali ngobrol-ngobrolnya pagi ini yang saya ingin tanyakan karena saya juga buat song saya dari Palantalum untuk Mas Lalu karena kita juga mencelup alam warna alam dengan kebanyakan bahan sutra kalau songket yang kita produksi itu nah itu kita itu kayak trial and error jadi saya itu sebenarnya selalu mencari tahu ingin tahu bagaimana perusahaan industri yang lain itu mencelup benang-benang secara alami itu satu yang kedua adalah antara kapas kanesia dan yang ditanam liar itu ada kualitasnya berbeda apa enggak ya dan pertanyaan yang terakhir saya tuh pingin tuh sekali mengenai desain songketnya apakah desainnya ada yang baru-baru atau cuma yang lama aja yang diproduksi gitu terima kasih silahkan baik terima kasih Ibu atas pertanyaannya yang pertama yang pertama adalah mengenai pencelupan benang menggunakan sutra benang sutra saya juga kami juga disini sudah banyak mencelup benang dengan bahan sutra dan alhamdulillah berhasil disini saya bisa kasih contohnya benang-benang sutra yang kami warnai ini contohnya ini memang ini masih sutra impor jadi mungkin nanti kita bisa sharing pengalaman tentang warna benang sutra alhamdulillah kami berhasil mewarnai benang sutra di studio kami saya tuh pinginnya gimana ya kita kan semua punya objektif untuk melestarikan heritage kita yang tekstil ini dan anglakah baiknya sebagai perusahaan yang berbeda-beda kita tuh kan satu tujuan sebenarnya kalau ada berbagi ilmu tuh juga membantu saling sesama gak usah buka rasi tapi maksudnya yang perlu dibantu karena akhirnya industri tekstilnya tuh akan bagus gitu jangan hanya selompok ini saya tuh pingin kalau bisa kita kolaborasi secara industri tekstil di Indonesia karena terus terang kayak songket saya orang Koto Gadang saya sangat sedih gitu karena saya dari kecil tuh kenal songket karena nenek saya ibu saya tuh orang Koto Gadang asli dan saya baru dihibahkan apa songket-songket yang yang sangat yang sudah punah cuma iya agak saya senang tadi Ibu Atice udah berusaha gitu tapi kayaknya bisa berusaha kita bisa bekerja sama dan lebih bagus lagi supaya lebih bagus lagi industri nya terima kasih bagus tuh masukannya Trini ya nanti kita lihat saja kita juga tahu bahwa rahasia perusahaan tetap harus ada tapi sharing juga tetap harus ada knowledge itu jangan hanya disimpan sendiri kalau di share kita juga akan menerima manfaat belakangannya jadi saya setuju benar Bu Miranda saya setuju jadi ini juga saya mau kembali nolong betul-betulin pendapat saya tadi ternyata banyak yang bilang Ilham juga bilang saya juga ada penenun laki Bursi Sassila juga bilang saya ada penenun laki jadi saya tarik lagi deh kita juga ada penenun laki banyak kebanyakan perempuan benar tapi penenun laki selalu ada dimana-mana oleh karena itu saya sekali lagi mau bilang terima kasih kepada semua tetapi sebelumnya izinkan saya untuk memberikan waktu beberapa menit setiap orang satu sampai dua menit saja menyampaikan closing statement Susan you have heard all the chats and all the interest in this penunan ya songket silahkan kasih komentar Susan dua menit terima kasih banyak ada penenun laki ada penenun laki ada penenun laki di antara orangsperti kita semua sarjana penenun entrepreneur dan sebaginya kita semua sama business schools di Indonesia di di Amerika di Harvard business school di Yale business school di University of California at Berkeley business school di Indonesia ada business school professor di business school berbicara sama entrepreneur songket karena ada pertanyaan saya satu lagi apa perlu di kalangan orang yang membangun kan songket industry kan songket di Lombok investment yang itu perlu atau pergi ke sekolah untuk master of business administration dan sebagainya apa perlu ada conversation di antara business schools dan entrepreneurs itu satu pertanyaan saya susah kalau saya boleh share kebetulan saya dari Bank Indonesia kita dulu sekarang sudah selesai tetapi saya tahu Indonesia itu banyak sekali menyediakan dana untuk para pengrajin-pengrajin dan membinanya dan menghidikan berbagai facilities bukan hanya kasih uang tapi networking koneksi kepada maybe public enterprises BUMN yang punya banyak social corporate responsibility jifan yang bisa di share untuk peningkatan saya tidak tahu Afriandi sudah terima apa enggak dari Bank Indonesia tapi saya tahu banget di seluruh Indonesia segala macam tenun yang belum diangkat banyak dari daerah-daerah terpencil di Kalimantan di Sulawesi itu sudah banyak saya hanya berharap lebih banyak lagi yang melakukan seperti itu kalau mengenai apakah ada yang menyekolahkan MBA khusus untuk ini saya kurang tahu tapi entrepreneurship is very important dan kalau memang ini dilihat sebagai sesuatu yang menjanjikan saya rasa orang-orang yang belajar MBA apa saja tentunya bisa saja berkecimpul terima kasih banyak Susan untuk interestnya dan semoga Susan bisa kembali lagi ke Jakarta main-main ke Indonesia lihat lagi jangan hanya di Batak lagi jangan hanya di Sumatera mungkin pulau-pulau lain bisa susah kunjungi kalau virus COVID-19 sudah mati oke sekarang boleh saya sapa Atice Atice what is your final closing statement saya berharap agar setiap provinsi tetap menjaga karakter produksi songketnya jadi masing-masing tetap menjaga ciri khas jadi dirinya seperti lombok dengan ciri khas yang tadi dikasih lihat dan disampaikan oleh lalu kemudian Palembang juga dengan ciri khasnya Bali Riau semua dengan masing-masing ciri khas memang kita semua ada satu mata rantai tapi tetap karakternya tetap sendiri-sendiri jadi saya berharap kita tidak saling apa ya tidak saling mencampur-mencampuri motif atau karakter itu sehingga kehilangan jati diri kita sampai bingung mana yang songket Palembang mana yang Jambi mana yang Rio Suwatra Barat Bali dan Lombok jadi memang masing-masing tetap memiliki karakternya sendiri jiwanya tetap ada ya jati dirinya itu rohnya jiwanya soulnya itu tetap harus dijaga yang buat kita semua disini itu yang harus kita hati-hati sekali karena sering sekali jadi mirip-mirip sering sekali itu yang kita semua sama-sama ke pengrajin-pengrajin saya yang belajar selalu saya bilang tetap-tetap jaga itu tetap di koridornya oke baik very good very good statement and harapan nah terakhir Afri Andi silahkan apa harapan Anda apa closing statement Anda ya tentu melalui kesempatan ini melalui acara Pekan Kebudayaan Nasional ini adalah satu event yang sangat baik bagi kita untuk terus mendorong ekosistem tenun atau songket di Indonesia yang berkelanjutan berkelanjutan dalam arti seluas-luasnya seluruhnya bahwa ekosistem tenun harus mampu memanusiakan manusia yang terlibat di balik proses pembuatan tenun tersebut kemudian harus mampu mesejahterakan kemudian dari songket ini mungkin kita akan mendorong bagaimana ekosistem perdagangan yang adil bisa kita lakukan kemudian bagaimana kita bisa juga bersama-sama berkolaborasi untuk seperti tadi Ibu Miranda bahwa kita bisa mengembangkan banyak alternatif serat yang ada di Indonesia kemudian yang terakhir tentu kami sepakat bahwa pribadian daripada masing-masing penuh di daerah ini juga harus terus ditonjolkan sehingga semakin memperkaya wastra Indonesia dan jadi sumbangan kita dari masing-masing daerah untuk memperkaya kebudayaan nasional kita terima kasih Afriandi what mulia sekali harapannya nah teman-teman sekalian kalau ada awal ada akhir kita sudah mendengar berbagai paparan dan diskusi yang seru dan menarik ini tentunya saya harapkan kami panitia harapkan bisa mendatangkan manfaat kita tahu manfaatnya bisa banyak wawasan mengenai kekayaan ragam sungket nusantara kita lebih mengerti lagi tadi siapa Pak Ardiar dari Jambi cerita dia bikin studi dari mulai selatan sampai utara Sumatra ada kaitannya dari kain banyak cerita bisa kita peroleh kemudian juga kita bisa dapat wawasan sejarah dan dinamika sungket susan cerita banyak benar mengenai sejarah kalau susan dikasih waktu dua jam lagi mungkin masih bisa ya seperti kuliah ya susannya tetapi kita enggak punya waktu segitu banyak yang ketiga wawasan simbol status makna fungsi sosial segala itik yang berges ini-ini pucuk-pucuk yang di 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 mana di Jambi ada di Batak ada di Minang ada dan timbulnya sinergi kita udah melihat ya bahwa pengembangan wasra songket di Nusantara itu bisa kita internasionalkan dan bisa kita harapkan untuk bertambah maju saya sangat berpengharapan saudara-saudara kan tahu kita semua tahu Indonesia itu sangat kaya berbagai aspek dari spirit kehidupan spirit dan tradisi kita sudah dengar tadi kita baru baru ngomong songketnya loh kita belum ngomong artsnya handicraftsnya festivalsnya ceremoniesnya semua yang menggunakan songket-songket tadi wah itu kalau bisa nanti kita ngobrol lagi deh mengenai itu karena gak cukup satu sesi dan sebagai negara dengan lebih dari 300 etnik group lebih dari 30 provinsi setiap provinsi tadi kita sudah dengar setiap kampung di Lombok saja Lombok Tengah bukan Lombok utara-selatan Lombok Tengah saja setiap kampungnya ada macam-macam traditional weave woven things yang dihasilkan traditional tradisionality itilah yang kita ingin simpan dan kita ingin transformasikan modern tapi seperti kata Atice jati dirinya soulnya harus tetap ada gak boleh dimodernin terus hilang sama sekali artinya nah teman-teman sampai kita juga ya pada akhirnya saya rasa kita gak bisa lagi pergi lebih jauh dari sini karena udah 3 jam kita bergabung dan 3 jam ini berarti banyak sekali kalau orang Melayu selalu menutup dengan pantun buah mangga tolong petikan untuk dimakan siang hari salah janggal mohon maafkan kami pinta 10 jar darah Melayu cantik jelita jika tersenyum sungguh menawan berakhir sudah acara kita sampai jumpa di tahun depan nah teman-teman kita gak sah nih kalau gak berfoto bersama ya kita tepuk tangan dulu kepada 3 pembicara tadi dan kepada penanya-penanya yang hebat tapi sekarang mari kita bersiap senyum yang belum pakai lipstick pakai lipstick dulu kita berfoto silahkan Panitia kita mulai foto bersama baik terima kasih Bumiranda Bapak-Ibu sekalian kami mohon untuk Bapak-Ibu sekalian membuka kameranya kita akan melakukan sesi foto bersama dalam abah-abah saya 1, 2, 3 berikutnya 1, 2, 3 ya sekali lagi ya Bapak-Ibu 1, 2, 3 baik terima kasih kepada Bumiranda kami kembalikan acara silakan Ibu terima kasih terima kasih Panitia-Panitia semua menutup kegiatan kita hari ini kita berdoa kita berharap semoga kegiatan ini bukan hanya bermanfaat dan menambah khasana pengetahuan kita tetapi juga menggelitik keinginan kita untuk berbuat sesuatu terima kasih sudah mengikuti kegiatan PKN melalui media sosial PKN at Pekan Budayaan Nasional yang bisa Anda unduh dan akhir kata saya Miranda Gultong mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya selamat siang teman-teman saya selamat siang semua Bapak-Ibu yang kami kasihi selamat siang para pembicara yang super excellent Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Shanti Shanti Um Salam Sehat Salam Budaya dan Sejahtera selalu bersama kita saya Miranda undur diri tak ada rotan akar pun jadi patah tumbuh hilang berganti sambil menyelam minum air dari dulu kita sudah tahu kalau kita kelalu punya akal buat akalin apa aja jadi kenyataan jadi kejadian kita memang cerlang cermat Allah peluang semua bikin bisa jadi jawaban semua bisa jadi tambahan kita juga bisa berbagi dan temukan inspirasi cerlang lainnya di PKN 2021 cerlang Nusantara selamat menikmati selamat menikmati tak ada rotan akar pun jadi patah tumbuh hilang berganti sambil menyelam minum air dari dulu kita sudah tahu kalau kita kelalu punya akal buat akalin apa aja jadi kenyataan jadi kejadian kita memang cerlang cermat Allah peluang semua bisa jadi jawaban semua bisa jadi tambahan kita juga bisa berbagi dan temukan inspirasi cerlang lainnya di PKN 2021 cerlang Nusantara Nusantara